Pendekar Bloon jilid 46 tamat. Anggauta pimpinan senglian kau terkejut melihat perubahan air muka ketua mereka. Tetapi cepat wanita setengah tua yang masih cantik, berjubah kuning dengan lukisan teratai putih, berseru, engkau memang seorang anak yang kurang ajar, berani membuat malu ayah sendiri ia menuding Bloon. Eh, perempuan, jangan semelarangan memaki cucuku Bloon, seru kakek lo kun seraya deliki mata. Mengapa engkau menuduh aku tak menghormat orang tua? Seru Bloon. Engkau minta melihat wajah ayahmu, sudah diluluskan. Kawan-kawanmu tadipun sudah mengakui kalau ketua kami memang benar kim tiancong kau cu. Sekarang engkau ganti acara, cari alasan soal tahilalat. Memangnya begitu sih, dengus Bloon, apakah aku harus mengatakan lain? Memang ayahku mempunyai tahilalat pada ujung daun telinganya yang kanan. Hektometer, kalau benar mempunyai tahilalat engkau pasti mengakui kau cu sebagai ayahmu yang asli? Wanita itu menegas. Ya, baik silahkan engkau memeriksa telinga kau cu. Belum Bloon menyahut, lo kun sudah maju ke samping ketua senglian kau dan mengamati daun telinganya. Bohong. Tidak ada apa-apanya, serentak kakek itu berteriak. Kakek gelah bentak wanita yang disebut Hektanjo itu, yang engkau periksa telinga kiri padahal yang tumbuh tahilalatnya telinga kanan. Oh, kakek lo kun terus berkisar ke sebelah kanan dan celaka. Bloon dan tokoh dua lain terbeliat. Kenapa? Seru bloon. Ada tahinya teriak lo kun. Tahi apa? Tanda petik. Tahinya muk seru lo kun, warnanya hitam seperti kedelai. Kakek gelah bentak Hektanjo, bukan tahi nyamuk tapi tahilalat. Perempuan kata lo kun balas membentak, masakan aku yang sudah begini tua tak tahu membedakan tahilalat dengan tahi nyamuk. Kalau tahilalat tentu melekat di dalam kulit tetapi yang berada pada telinga ayah bloon itu hanya melekat pada kulit. Jangan banyak mulut, kakek liar bentak Hektanjo, ini bukan urusanmu. Yang berhak meneliti adalah pemuda ini karena dialah putra dari Kim Kaujo. Sekarang silahkan engkau memeriksanya, dia terus mempersilahkan bloon. Bloon maju dan berhenti pada jarak dua langkah dari ketua senglian kau. Ia memandang ujung telinga sebelah kanan dari ketua senglian kau itu. Lama sekali dengan melongo. Bagaimana? Bukankah engkau sudah puas dengan bukti yang engkau lihat? Tegur Hektanjo. Ya. Bukankah sekarang engkau percaya? Ya. Jika begitu, lekaslah engkau mengaturkan hormat dan mohon maaf kepada ayahmu. Buat apa? Bloon mengerut day. Bukankah dia, Kim Kaujo, itu ayahmu? Tanda petik. Ya, benar. Tetapi dia sudah meninggal dunia. Hah? Hektanjo terbelalak, apa katamu? Tanda petik. Ayahku yang asli sudah meninggal di gunung Luhaisan. Gila. Inilah Kim Tian Chong Tai Hiap yang sekarang menjadi kau cu dari senglian kau. Dia adalah ajahmu. Engkau boleh mengatakan begitu tetapi aku pun bebas tidak mengakui. Bukankah permintaanmu untuk menandai bukti tahi lalat pada telinganya sudah terpenuhi? Tanda seru. Ya. Lalu? Tanda petik. Lalu? Tanda petik. Ternyata tidak ada tahi lalatnya. Hei-hek Tanjo berteriak kaget lalu menghampiri ke samping ketua senglian kau. Ia berdiri tegak memandang kau cu itu. Kau oh, aku telah mencintikan sebutir bubuk hitam ke telinga kau cu. Maafkan. Agar pemuda itu menganggapnya sebagai tahi lalat, Hei-hek Tanjo gunakan ilmu menyusup suara untuk memberi laporan kepada ketua senglian kau. Hei-hek Tometer memang tadi ku rasa ada suatu benda lembut yang menempel pada ujung telingaku. Tetapi beberapa kejap kemudian, benda lembut itu hilang, kau cu senglian kau menjawab juga dengan ilmu menyusup suara. Hei-hek Tanjo pucat. Jelas di tempat itu tentu terdapat seorang kojin yang hebat. Lalu bagaimana, kau cu? Mohon kau cu suka memberi petunjuk, kata Hei-hek Tanjo. Kau cu senglian kau tak menyahut melainkan memandang bloon dan berkata, Soal tahi lalat, memang aku lupa untuk mengatakan kepadamu, katanya kepada bloon. Memang benar di ujung telingaku yang kanan tumbuh sebuah tahi lalat. Tetapi pada suatu hari, tahi lalat itu makin membesar dan sakit. Terpaksa ku hilangkan saja. Tidak bisa teriak lo kun, engkau tak berhak menghilangkan tahi lalat itu. Hah kau cu senglian kau terbeliat. Tahi lalat adalah pemberian orang tuamu sejak engkau dalam kandungan. Itu sebagai cak pengenal dari dirimu. Masakan enak saja engkau menghilangkannya. Kakek gila, seru kau cu senglian kau, tahi lalat itu milikku sendiri. Aku berhak sepenuhnya untuk menghilangkan karena ku anggap dapat menimbulkan bahaya. Engkau manusia durhaka teriak lo kun makin ngotot, berani membuang pemberian mamahmu. Kakek gila, jangan kurang ajar engkau hak tanju kebutkan lengan jubahnya. Tau dua lo kun mencelak sampai setombak jauhnya. Dia terhuyung-huyung dan rubuh. Perempuan hitam, engkau berani mendorong aku lo kun melenting ke arah hak tanju. Tunggu kakek tiba dua bloon mencegah, biar urusanku selesai dulu. Jangan kakek mengganggu. Engkau lebih tahu aturan, seru hak tanju, dan tentunya engkau juga mau mengakui kau cu sebagai ayahmu, bukan? Tanda petik. Tidak sahut bloon, dia lebih muda dari mendiang ayahku dan tak punya tahil alat pada daun telinganya. Jelas dia bukan ayahku. Hektometer, jika demikian, seru hak tanju, jangan harap engkau mampu keluar dari tempat ini. Oh, engkau hendak memaksa aku supaya mengaku ayah kepada orang yang bukan ayahku. Tanda petik. Engkau mau mengakui atau tidak tetapi kau cu kami tetap kim tiancong kau cu. Terserah, itu urusanmu teriak kakek lo kun, kami tetap tak mengakui. Bloon, hayo, kita pergi. Jangan, sahut bloon, tujuan kita kemari adalah untuk membuat perhitungan dengan orang yang mengaku sebagai ayahku dan hendak menguasai dunia persilatan. Oh, kamu memang sengaja bermaksud begitu? Tegur Hektan cu lalu berpaling ke arah rombongan Hoasin, apakah kalian juga begitu? Tanda petik. Kami juga mempunyai beberapa pertanyaan yang hendak kami ajukan kepada senglian kau kau cu, kata Hoasin. Hektan cu terkejut. Mengapa rombongan bloon rata dua masih sadar pikirannya? Apakah bunga teratai perak itu tak mempan terhadap mereka? Tanda petik. Dan apakah kalian setiap orang juga hendak bertanya? Ia coba menguji lain dua rombongan bloon, ternyata Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin dan Sian Li juga mengiakan. Kini Hektan cu makin berkesan jelas bahwa rombongan bloon masih sadar pikirannya. Hektan cu menghadap kau cu senglian kau yang sementara itu sudah kembali ke tempat duduknya. Kau cu, rombongan orang dua itu hendak minta izin mengaturkan pertanyaan kehadapan kau cu, kata Hektan cu. Tidak perlu, sahut kau cu senglian kau, suruh mereka pilih. Mau masuk senglian kau atau dibasmi. Hektan cu kembali kepada rombongan bloon dan menyampaikan kata dua kau cu. Kau cu telah menurunkan perintah, kalian mau masuk senglian kau atau dihancurkan. Sebenarnya, kami seluruh partai dua persilatan sangat menghormat dan mengagumi pribadi Kim Tian Chong Tai Hiap. Dulu Kim Tai Hiap pun kami anggap sebagai pemimpin dunia persilatan. Sudah tentu sekarang pun kami tetap taat dan patuh kepadanya. Hanya saja karena kami semua mengetahui bahwa Kim Tai Hiap telah menutup metu di Gunung Luau San, Maka betapa kejut perasaan kami ketika mendengar bahwa di Gunung Hong San ini berdiri sebuah partai senglian kau yang dipimpin Kim Tai Hiap. Berhenti sejenak Hoa Sin melanjutkan, namun persoalan ini amat besar dan penting sekali bagi dunia persilatan. Sebelum kami memutuskan untuk menggabung atau tidak, kami mohon supaya diluluskan mengajukan pertanyaan kepada Kim Tai Hiap agar perasaan kami lebih mantap dan percaya penuh. Tadi kalian minta untuk melihat wajah Kim kau cu dan telah diluluskan. Sekarang kalian hendak mengajukan pertanyaan lagi. Hal itu sungguh keterlaluan sekali. Senglian kau dan kau cu, bukan tokoh yang mudah dipermainkan. Sekarang tinggal pilih, tunduk atau mati. Ganas teriak lo kun, kalau begitu engkau hendak main paksa. Kakek gelah, jangan banyak mulut. Siapkan pesan duamu kepada anak dan isterimu. Karena sebentar lagi engkau akan menuju ke neraka. Aku tidak punya anak dan istri. Perempuan hitam, engkau sudah tua dan hitam. Sekalipun aku begini tua, juga tak mau mengambilmu sebagai istri. Tetapi jangan engkau menyiksa gadis dua cantik itu. Apakah mereka juga hendak engkau paksa menjadi perawan tua? Begini saja. Aku akan memilih salah seorang yang cantik. Aku berjanji takkan menyianyikan dia. Dia tentu lebih bahagia menjadi istriku daripada menjadi perawan tua di sini. Bukan main marah Hektancu. Coba engkau buka mulut lagi teriaknya. Ah, baru kakek lo kun membuka mulut, dia tak dapat melanjutkan kata-kata lagi. Mulutnya ternganga, metu mendelik. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin terkejut. Jelas lo kun telah terkena angin tutukan. Karena yang menyuruh itu Hektancu terang yang menutup itu pun Hektancu. Tetapi Tancu itu tak melakukan suatu gerak apa dua dan masih tetap tegak di tempatnya. Kek Gong Tiam Hiat yang sakti diam dua ketiga ketua partai persilatan itu membatin. Marka makin terkejut akan kepandayan Hektancu yang memiliki ilmu Kek Gong Tiam Hiat atau menutup jalan darah dari jauh yang begitu sakti. Kenapa? Tegun Blon melihat kakek lo kun ngangakan mulut tetapi tak dapat bicara. Suko, dia terkena tutukan sakti dari wanita berkulit hitam itu, bisik Sian Li. Hoa Sin menghampiri dan menutup jalan darah pada kerongkongan lo kun. Tetapi ia tak berhasil. Mulut lo kun tetap menganga. Hoa Sio kerutkan dahi. Cheng Sian Sutai mencoba, tapi gagal. Hang Hang Tojin juga tak mampu menolong. Bagaimana Hoa Pangju? Tanya Blon. Dia terkena ilmu tutukan istimewa. Kami bertiga tak mampu menolong, kata Hoa Sin. Lalu bagaimana? Tanda petik. Terpaksa untuk sementara kakek lo kun harus buka mulut terus. Setelah dapat menundukan wanita itu baru kita dapat menyuruhnya membuka jalan darah paman lo kun. Selaka seru Blon. Sampai berapa lama kakek lo kun harus menganga begitu? Tanda petik. Blon menghampiri kakek lo kun dan terus memegang mulutnya, hendak dibungkam. Jangan Kongcu, cegah Hoa Sin. Kalau menggunakan kekerasan dikhawatirkan jalan darah paman lo akan putus. Kongcu memiliki tenaga dalam yang kuat. Kalau jalan darahnya putus, lalu bagaimana keadaannya? Mulutnya tak dapat digunakan lagi. Tidak dapat menganga. Dan mengatup seperti mulut biasa. Ha, 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 lo kun berkata-kata tetapi tak dapat membentuk kata dua. Ia menuding mulutnya. Maaf, kakek, kami tak dapat menolong. Untuk sementara biar begitu dulu, kata Blon. Kakek lo kun berjingkrak marah. Dia berusaha untuk menutup mulutnya tetapi tak mampu. Kakek lo, kulumlah mustika ini, tiba dua Sian Li memberikan. Mustika burung hang hijau ke dalam mulut kakek itu. Nah, itu suatu pelajaran. Siapa yang banyak mulut, tentu akan mengalami nasib seperti dia, Saru Hek Tancu. Rombongan Blon lalu dipersilahkan duduk di deretan kursi paling bawah. Letaknya di sebelah samping kanan gelanggang. Cong Tancu, silahkan tampil untuk melayani mereka, Saru Hek Tancu. Sesungguhnya Hek Tancu itu adalah Cong Tancu atau kepala dari para Tancu. Cong Tancu atau kepala kelompok barisan teratai coklat, segera berbangkit dan dengan langkah tenang maju ke tengah gelanggang. Aku, Giyok Bin Hao, Tancu dari Cong Liao Kun perkumpulan Seng Lian Kau, mengemban perintah dari Cong Tancu untuk melayani kehendak tetamu dua. Silahkan maju ke gelanggang untuk menguji kepandayan. Oh, itu yang pernah ku semprot mukanya dengan bakso, kata lo kun, biar aku saja yang menghadapi. Ternyata dia sudah sembuh dan terus maju tetapi dicegah hoasin. Jangan lo peh, kata ketua kei pang, kita harus menyusun tenaga untuik menghadapi mereka. Lihatlah, kelima Tancu itu masih ada. Mereka tentu memiliki kepandayan yang sakti. Maksudmu? Tanya lo kun. Kita atur siapa yang harus menghadapi mereka. Misalnya, akulah yang akan menghadapi Tancu teratai merah itu. Sedang wanita yang mengenakan jubah teratai hijau itu biarlah Ceng Sian Sutai yang menyemhutnya. Dan pemuda yang pernah ku semprot bakso itu, siapa yang harus maju menyembutnya? Tanda petik. Biarlah aku saja, hoa pangcu, jawab Sian Li ajukan diri. Oh, engkau. Jangan, budak perempuan, lo kun pun ikut melarang, pemuda itu bermata keranjang. Dia nanti akan mempermainkan engkau. Hoa pangcu, rasanya aku masih sanggup untuk menghadapinya. Mungkin aku tak dapat mengalahkan tetapi aku pun tak sampai kalah, Sian Li mendesak. Hoa Sin mengangguk. Tampak mulutnya berkomat kamit tetapi tak bersuara. Nona Liok, jangan meremahkan lawan. Gunakan siasat agar dia lengah dan memandang rendah kepandayanmu. Jika perlu pikatlah perhatiannya. Sian Li terkejut ketika telinganya ternih yang suara halus macam nyamuk mendenging. Tetapi ia segera mengetahui bahwa yang bicara itu adalah Hoa Sin dengan menggunakan ilmu menyusup suara. Sian Li mengangguk. Hoi pangcu, terima kasih. Aku hendak menghadapi tancu itu, kata Sian Li seraya melangkah maju ke gelanggang. Blon terkejut. Ia memandang Hoa Sin dengan pandang bertanya. Tetapi ketua kei pang itu hanya tersenyum. Eh, Hoa pangcu, mengapa engkau merelakan dia pergi? Awas, kalau dia sampai kena apa dua, aku akan meminta ganti kerugian kepadamu, kata Lokun. Sementara itu Sian Li sudah berhadapan dengan Chong Tan Chu Giyok Bin Hao. Sesuai dengan gelarannya Giyok Bin Hao atau si Rase Kumala, pemuda itu memang berwajah putih dan bening seperti Kumala. Oh, engkau nona cantik, seru Giyok Bin Hao, apakah dalam rombonganmu sudah tiada jago lelaki sehingga harus engkau yang maju? Tanda petik. Banyak sekali tetapi pimpinanku cukup menganggap aku akan dapat menghadapi engkau, sahut Sian Li. Oh, sayang, Giyok Bin Hao tertawa, nona secantik engkau mengapa harus mati muda? Tanda petik. Kuharap engkau mau memberi kelonggaran. Syukur engkau mau mengalah. Oh, haha, Giyok Bin Hao terkesiap, apa maksudmu? Tanda petik. Semua metu telah tercurah kepada kita. Terutama kawan-kawanmu dari senglian kau menaruh perhatian besar kepadamu. Mari kita segera memulai, sahut Sian Li. Silahkan engkau mulai dulu, nona. Sian Li tak mau banyak bicara lagi. Ia terus membuka serangan dengan jurus Giyok Li San Hua atau Bida dari menebar bunga. Kim Tian Chong memang memberi pelajaran lain pada ketiga muridnya. Kepada murid ke satu, Tio Go An Pa, digembleng dengan ilmu pukulan yang sakti, baik dengan tenaga luar maupun tenaga dalam. Kepada murid kedua yakni Quik Ing Hong, yang mati terbunuh itu, khusus ditempat dengan ilmu tendangan dan ginkang yang lihai. Kepada Sian Li, karena memang anak perempuan, Kim Tian Chong mengutamakan ajaran ilmu pedang dan ilmu ginkang. Giyok Bin Hao menyambut serangan Sian Li dengan tertawa. Mudah sekali ia menghindar lalu balas menyerang. Sian Li kalang kabut menghindar mundur. Ia balas menyerang lagi tetapi untuk yang kedua kalinya, Giyok Bin Hao dapat membuat gadis itu kelebakan. Jelas menurut pandangan orang dua senglian kau. Sian Li itu bukan tandingan Giyok Bin Hao. Mereka yakin dalam beberapa saat saja, Tancu dari barisan teratai coklat itu pasti dapat mengalahkannya. Serangan Sian Li yang ketiga, berakhir dengan suatu kekalahan. Sian Li harus loncat mundur beberapa langkah. Terima kasih, Nona Manis. Tusuk kundaimu ini akan kusimpan untuk kenangan. Giyok Bin Hao tertawa sambil memasukkan sebatang tusuk kundaiku malah ke dalam sakunya. Sian Li pucat. Tetapi diam dua ia girang. Jelas serangan Giyok Bin Hao yang hendak menerkam kepalanya tapi, apabila benar dua dilaksanakan tentu akan membawa maut. Giyok Bin Hao dapat menghantam kepala Sian Li. Tetapi ternyata kepala dari barisan teratai coklat itu tak mau melakukannya. Tiba dua Sian Li mencabut pedang pek liong kiam. Serunya, cabutlah senjatamu. Ha, 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 Giyok Bin Hao tertawa, untuk menghadapi engkau, Nona, perlu apa harus menggunakan senjata segala? Tanda petik. Pedang tak bermata, jika engkau tak mau, itu bukan salahku. Tentu, sahut Giyok Bin Hao dengan nada jumawa, kalau engkau mampu memapas ujung lengan jubahku saja, aku mengaku kalan. Apakah omonganmu itu dapat dipercaya? Tanda petik. Giyok Bin Hao adalah tancu dari kelompok Chong Liantin Seng Lian Kau. Semua pimpinan Seng Lian Kau adalah orang terhormat dan ksatria. Diam dua Sian Li Girang. Siasatnya berhasil mengelabungi lawan. Dalam penyerangan ia memang sengaja menggunakan jurus yang sederhana dan gerakan yang tak berbegitu hebat. Giyok Bin Hao terkecoh dan menganggap kepandayan Nona itu tak berapa tinggi. Baik, bersiaplah. Seru Sian Li Seraya mengambil sikap. Berdiri tegak, pedang dijulurkan lurus ke depan dada, tangan kiri ditebarkan melindungi dada. Kemudian dia mulai mengangkat pedang ke atas dan tiba dua pedang berhamburan menghujani lawan. Murid perempuan dari Kim Tian Chong membuka serangan dengan ilmu pedang Giyok Li Kiam atau ilmu pedang bidadari. Giyok Bin Hao terkejut melihat gerak serangan lawan. Ia tahu bahwa Nona itu menggunakan ilmu pedang Giyok Li Kiam. Tetapi ia heran mengapa gerakannya begitu cepat dan dasyat sekali. Giyok Bin Hao pun segera menggunakan Tian Liyong Pet Hang Chiang atau ilmu pukulan naga dari delapan penjuru. Tan Chu dari Seng Lian Kau itu walaupun masih berusia muda tetapi ternyata memiliki kepandayan yang bebat. Memang untuk diangkat sebagai Tan Chu Seng Lian Kau, harus benar dua teruji kepandayannya. Sian Li terkejut juga. Ia tak kira bahwa lawan mampu terhindar dari serangan pedangnya bahkan mampu telah mengirim pukulan. Hektometer, jika tak mampu mengalahkan dia yang bertangan kosong, aku sungguh malu sekali, diam dua Sian Li membulatkan tekat. Serentak ia berganti dengan ilmu pedang Moing Pian Kiam atau pedang bayangan iblis. Ilmu pedang itu adalah ajaran dari orang tua aneh dalam dasar jurang ketika Sian Li dilempar oleh tokoh dari Tian Tiok dahulu. Hoa Sin, Cheng Sian Sutai, Hang Hang Tojin terbeliat. Mereka tak menyangka bahwa Sian Li ternyata memiliki ilmu pedang yang sedemikian ampuh. Gila budak perempuan itu, tiba dua kakek lokun berseru, dari mana dia memperoleh kepandayan yang begitu hebat. Mengapa dia tak pernah bercerita kepadaku? Tanda petik. Blon tak mengerti ilmu silat maupun ilmu pedang. Dia hanya tahu bahwa saat itu Sian Li seperti berubah menjadi puluhan bayangan. Dan dilihatnya pula bahwa lawan pontang-panting tak keruan. Diam dua dia gembira. Giyok bin Hau kali ini benar dua kelabakan. Dia baru menyadari bahwa nona yang dihadapannya itu bukan seorang lemah. Andal kata dia menggunakan senjata, mungkin dia masih dapat menghadapi. Tetapi dia hanya bertangan kosong dan menilik angin sambaran pedang itu berhawa dingin dan tajam, jelas tentu pedang pusaka. Hai namun karena sudah terlanjur, terpaksa dia harus berjuang mati-matian untuk membela kehormatannya. Tiba dua terjadi suatu adegan yang mengejutkan. Tau dua Sian Li mencelat ke udara dan melayang sampai tiga tombak jauhnya. Dia berjumpalitan dan dapat berdiri dengan tegak. Rombongan Blon terkejut. Mereka mengira Sian Li tentu menderita pukulan lawan. Bahkan kakek lokun terus lari menghampiri. Hai, budak perempuan, bagaimana engkau? Apakah engkau terluka? Biar ku balaskan. Tunggu kakek, seru Sian Li ketika melihat lokun hendak menghampiri Giyok bin Hau. Apa engkau tak terluka? Tanda petik. Sian Li gelengkan kepala. Tidak, katanya, mari kita kembali ke tempat duduk. Gadis itu terus berjalan memimpin tangan lokun diajak kembali ke tempat duduk. Lo, bagaimana engkau ini? Apakah engkau menang? Atau engkau menyerah kalah? Tanda petik. Tanyakan kepadanya sendiri, bisik Sian Li. Kakek lokun terus menghampiri ke muka Giyok bin Hau yang sementara itu masih tegak terlongongi-ongong. Hai, bagaimana engkau? Seru lokun. Giyok bin Hau diam saja. Apakah engkau tuli? Lokun mengulang seruannya. Lepeh, apakah engkau tak tahu kalau kain ikat kepalanya telah terpapas pedang Sian Li? Tiba dua telinga lokun mendengar suara lembut macamnya mukmengiang. Hai, siapa yang bicara kepadaku? Kakek linglung itu berteriak dan memandang kian kemari. Aneh, eh, apakah, hao, benar dua? Tiba dua kakek itu berteriak seraya memandang ke arah ikat kepala Giyok bin Hau. Sekarang engkau harus mundur. Lihat kain kepalamu telah terpapas seru lokun gembira. Giyok bin Hau pucat. Hayo, engkau punya malu tidak? Teriak lokun, apa janjimu tadi? Tanda petik. Tiba dua wajah Giyok bin Hau merah padam. Tentu, aku tentu memegang janji. Tetapi sekarang aku hendak membuat perhitungan kepadamu atas tingkahmu menyemprot kuah bakso pada mukaku tempoh hari. Oh, benar, benar. Engkau memang jujur dan memiliki ingatan tajam. Tapi aku juga tidak lupa. Tempoh hariku suruhmu menampar mukaku, engkau tak mau. Mengapa sekarang engkau hendak cari gara dua? Tanda petik. Bukan main mendongkol hati Giyok bin Hau saat itu. Untuk menutup malu ia akan mengalihkan kemarahannya kepada lokun. Pokok, sekarang aku hendak balas menampar mukamu, kakek gelas runya seraya maju dan plak, plak dengan suaru gerak loncatan yang luar biasa cepatnya. Ia sudah menampar muka kakek lokun. Lokun terhuyung-huyung mendekat mulutnya yang berdarah. Kepalanya serasa memancar berpuluh bintang. Rupanya Giyok bin Hau tak mau memberi ampun. Ia masih belum puas. Segera ia loncat memburu dan hendak menghajar kakek lokun lagi. Tetapi tiba dua sesosok bayangan melesat kehadapannya dan membentak. Jangan kurang ajar terhadap kakekku. Engkau Giyok bin Hau berteriak demi melihat penghadangnya itu si bloon dan tanpa hentikan gerak tubuhnya yang melaju ke muka, Ia terus menghantam dada bloon, duk. Tardengar suara tinju menimpa badan disusul dengan dua sosok tubuh yaak mencelat masing dua ke belakang. Bloon mencelat jungkir balik tetapi dapat berdiri tegak. Sedangkan, Giyok bin Hau juga terlempar sampai dua tombak dan masih terhuyung-huyung mau jatuh. Mukanya merah padam. Bloon segera maju menghampiri dan berseru. Engkau sudah kalah dengan asumo aiku tetapi masih hendak menganiaya kakekku. Aku hendak membalas sinaan yang pernah dilakukannya di rumah makan kemarin. Baik aku yang akan menerima pembalasanmu itu sahut bloon. Diam dua Giyok bin Hau terkejut heran. Jelas dia dapat menghantam tetapi pada waktu tinjunya mengenai dada bloon, serasa ditolak oleh tenaga yang dasyat sekali. Namun karena pemuda itu sudah maju di hadapannya, Giyok bin Hau pun terpaksa harus melayani. Kalau engkau mau mewakili nyawanya terserah. Giyok bin Hau terus bergerak menyerang. Dia gunakan jurus ilmu kpukulan yang cepat dan dasyat. Diserangnya bloon dengan gencar sekali tetapi alangkah kejutnya ketika mendapatkan lawan juga bergerak sama, baik jurus maupun kecepatannya. Giyok bin Hau heran. Diserangnya pula bloon dengan makin gencar dan dasyat. Tetapi dia benar dua heran tak terkira ketika mendapatkan bloon dapat meniru semua gaya serangan dan kecepatannya. Gila, ilmu silat apakah yang dimiliki pemuda gundul ini? Atau apakah dia menggunakan ilmu sihir dan setan? Diam dua dia membatin. Tiba dua ia teringat akan sebuah jurus yang disebut tangin menderu hujan mencurah. Ya, jelas sekali ia menggunakan jurus itu. Tiba dua tubuhnya melambung tinggi lalu bergeliatan menukik ke bawah seraya lepaskan dua buat pukulan tangan kanan dan kiri. Buru, boom! Terdengar dua buah letupan disusul dengan hamburan tanah yang munkrat ke atas dan bertebaran keempat penjuru. Dengan gerak seringan kapas, Giyok bin Hau pun melayang turun ke tanah. Ia memandang tajam dua, menerobos kepulan debu yang tebal. Ia hendak melihat bagaimana keadaan bloon. Setelah kabut tanah menipis ia dapat melihat jelas ke arah tempat bloon berdiri tadi. Alangkah kejutnya ketika ia tak melihat bayangan bloon. Dan lebih kaget pula ketika tahu dua dia disekap dari belakang. Hah! Ia berontak sekuat-kuatnya. Tetapi segera ia mengeluh kesakitan karena, sekuat tenaga yang ia gunakan untuk merontak itu, sekuat itu pula tubuhnya dijepit sekuat-kuatnya. Hek, tekanan yang dideritanya sedemikian hebat sehingga dia tak dapat bernapas. Pandang matanya gelap, kepala pun pening. Sesaat kemudian ia kerahkan segenap tenaga dan berontak untuk melepaskan diri. Tetapi apa yang dideritanya juga makin hebat. Sedernikian hebat sehingga tulang rusuknya merasa patah. Kakek, berapa kali dia menamparmu? Seru bloon. Dua kali. Kalau begitu, kembalikanlah. Benar, kakek lo kun segera melangkah maju dan pelat, pelat. Kali ini Giyok bin Hau benar dua tak berdaya. Ketika tangan lo kun melayang dia coba berusaha untuk mengerahkan tenaga menghindari. Tetapi tangan bloon pun segera memancarkan tenaga yang kuat sekali. Giyok bin Hau coba mengerahkan tenaga dalam menahan tamparan kedua. Tetapi akibatnya makin runyam. Apa yang dia lakukan, dia harus menerima akibatnya. Di dalam tubuh dia terlanda tenaga dalam yang dipancarkan dari tangan bloon. Di sebelah luar dia harus menerima tamparan kakek lo kun yang marah. Tiga buah gigi Giyok bin Hau tanggal dan orangnya pun pingsan. Dia menderita luka dalam yang parah. Anggauta barisan Cong Lian kun atau teratai coklat segera terhamburan menyerbu tetapi serentak mereka disongsong tubuh Giyok bin Hau yang dilemparkan bloon. Sesaat rombongan barisan Cong Hon kun itu sibuk menyanggapi tubuh Giyok bin Hau, bloon dan lo kun pun segera kembali ke tempat duduknya. Gempar seketika gelanggang pertempuran itu. Giyok bin Hau, tancu dari barisan teratai coklat merupakan salah seorang tancu senglian kau yang diandalkan perkumpulannya. Selain masih muda, berilmu kepandayan tinggi, pun memiliki kecerdasan yang mengagumkan. Dialah yang mempunyai rencana untuk mendirikan rumah makan di kaki gunung untuk melumpuhkan dan menculik orang persilatan yang hendak mengganggu senglian kau. Tetapi dia mempunyai kelemahan, gemar paras cantik dan bertabiat sombong. Itulah sebabnya dia harus menderita kekalahan dari Sian Li. Hek Chong tancu segera gunakan ilmu menyusup suara, menyuruh lemkim kong wan tiong maju. Tancu dari barisan teratai biru itu pun segera melangkah ke tengah gelanggang. Kalah menang dalam medan pertempuran, sudah jemat. Senglian kau mengakui dan menghormati lawan yang lebih sakti, seru kepala barisan teratai biru. Bloon dan rombongannya memandang ke arah Hoa Sin. Ketua Kepang itu dianggap sebagai pimpinan mereka. Silahkan Hang Hang Toti yang maju menghadapi orang itu, kata Hoa Sin. Ketua Gobi Pei pun menurut. Setelah saling memperkenalkan diri, maka lemkim kong atau si malaikat malas segera berseru. Silahkan Toti yang memulai. Kami sebagai tuan rumah seharusnya mengalah terhadap tetamu. Hang Hang Toti, seorang ketua partai persilatan yang terkenal seperti Gobi Pei. Sudah tentu dia bukan tokoh sembarangan. Dia membuka serangan dalam jurusin wenteku atau kerasakti mempersembahkan buah. Tangan kanan lurus menghantam ke muka sedang tangan kiri siap didamping pinggang. Lemkim Kong tak mau menghindar ataupun menangkis. Dia hanya kampiskan dada dan perut ke belakang. Melihat itu Hang Hang Toti yang tebarkan kelima jarinya untuk menusuk dada lawan. Tetapi alangkah kejutnya ketika jarinya tersedot oleh tenaga yang kuat. Cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan. Tetapi pada saat itu tenaga sedotan itu tiba-dua berubah menjadi pancaran tenaga tolak yang keras. Tangan Hang Hang Toti tertolak ke belakang sehingga kuda dua kakinya tergempur mundur selangkah. Dalam gebrak pertama itu Hang Hang di pihak yang menderita. Tetapi kekalahan itu memberi pengetahuan kepadanya bahwa lawannya itu seorang jago tenaga dalam yang hebat. Dia harus hati dua menghadapinya. Selanjutnya pertempuran pun berlangsung seru dan cepat. Keduanya sama dua mengeluarkan jurus yang jarang digunakan. Tiba dua terjadi satu adegan yang menegangkan sekali. Hang Hang Toti berhasil mendesak Lan Kim Kong dan pada saat itu dia pun melihat suatu kesempatan yang terbuka. Sebagai seorang ketua partai persilatan sudah tentu Hang Hang Toti tahu akan hal itu dan tak mau melewatkan begitu saja. Dengan menggerung keras, dia gunakan jurus tuwi gongong buat atau mendorong jendela melihat rembulan. Kedua tangan mendorong sekeras-kerasnya ke dada lawan. Kung. Tiba dua Hang Hang Toti terkejut ketika mulut Lam Kim Kong mendengkung keras. Segumpal angin yang keras melanda ke muka ketua Gobi Pei. Ketua Gobi Pei tak menyangka sama sekali lawan akan menggunakan semburan tenaga dalam dari. Mulut. Jarak demikian dekat dan seluruh perhatiannya telah ditumpahkan ke arah kedua tangannya yang sedang menghantam dada lawan. Terdengar dua buah teriak tertahan disusul oleh dua sosok tubuh yang mencelat ke belakang. Ternyata Hang Hang Toti telah gunakan pukulan gun go anci yang yang hebat. Ia tak percaya lawan mampu bertahan dari pukulannya itu. Memang Lam Kim Kong Wan Tiong mencelat sampai setombak jauhnya tetapi dia dapat berdiri tegak. Sedangkan Hang Hang Toti terhuyung-huyung beberapa langkah lalu jatuh terduduk. Ketua Gobi Pei itu pejamkan mata, menyalurkan pernapasan. Menilik wajahnya yang pucat, jelas ketua Gobi Pei itu tentu menderita luka dalam yang cukup berat. Lam Kim Kong tertawa mengejek lalu mulai maju menghampiri lagi. Melihat itu bloon segera maju ke gelanggang. Eh, mengapa engkau muncul? Apakah mau main kerubut? Tegur Lam Kim Kong. Tidak, sahut bloon. Hang Hang Toti yang sedang melakukan pernapasan. Mungkin menderita luka. Lalu, tanda petik. Akulah yang akan menggantikan engkau mengakui pihakmu kalah. Ya, hektometer, dia belum mampus. Apakah perlu harus sampai mati? Tanda petik. Hanya dua pilihan, mati atau menyerah. Apa maksudmu dengan menyerah itu? Tanda petik. Menjadi anggauta senglian kau dan tunduk pada semua. Peraturannya, bloon tertawa. Pertandingan ini secara rombongan, bukan perorangan. Jika semua rombonganku kalah, barulah rombonganku menyerah kepada senglian kau. Bukankah yang tadi, pihakku juga merebut kemenangan? Tanda petik. Ho Asin, Cheng Sian Sutai dan lain dua diam-dua terkejut girang mendengar bantahan bloon. Mereka heran mengapa mendadak sontak pikiran bloon begitu terang. Ho engkau menghendaki pertempuran secara keseluruhannya? Tanda petik. Apakah tidak begitu? Apakah harus satu demi satu dianggap kalah atau menang? Jika engkau mengira bahwa pihakku yang kalah harus ikut senglian kau maka menurut keadilan, pihakmu yang kalah pun harus ikut aku. Jangan, bloon. Perlu apa memelihara mereka tiba dua kakek lokun berseru. Sudahlah, jangan banyak bicara. Mari kita segera bertempur, seru Lam Kim Kong yang rupanya agak terdesak dalam pembicaraan. Silahkan sambut bloon. Lam Kim Kong gemas dengan bloon karena pemuda gundul itulah yang dapat mengalahkan Giyok bin Hau. Diam dua ia hendak cari pahala. Apabila dapat membekuk bloon, bukankah pangkatnya akan naik dalam senglian kau? Engkau tetamu, engkau lah yang memulai, seru Lam Kim Kong. Dia tetap pegang gengsi sebagai tuan rumah. Tetapi aku tak dapat menyerang, seru bloon, engkau saja yang menyerang, baru aku dapat membalas. Mendengar itu Hoa Sin dan lain duanya terkejut. Apabila Lam Kim Kong sampai mengetahui bahwa bloon tak mengerti ilmu silat, bukankah hal itu akan merugikan bloon? Baik, untunglah Lam Kim Kong tak mau bertanya lebih lanjut. Dia ingin cepat dua meringkus bloon. Serangan dibuka dengan sebuah terjangan dalam jurus Hek Hau Udausim atau Macan Hitam menerkam hati. Sambil loncat, tangannya menerkam dada. Bloon terkejut, serem tak memancarkan tenaga sakti Ji Ih Sin Chang dalam tubuhnya. Dia ingin menghindar dari terkaman maut itu. Dan segera menjejak tanah untuk loncat ke atas. Wut. Lam Kim Kong Wan Tiong adalah seorang tancu dari Seng Lian Kau. Dia memiliki ilmu silat yang tinggi terutama ilmu tenaga dalam yang disemburkan dengan mulut. Hamak yang atau ilmu sakti dengung katak. Demikian nama ilmu semburan tenaga dalam dari mulut itu. Dan lebih ganas lagi, dia sering mengumur bubukan racun. Hang Hang Tojin tadi pun terkena semburan tenaga dalam yang mengandung bubuk racun. Itulah sebabnya maka ketua Go Bi Pei itu gelap pandang matanya dan rubuh. Dia terkena semburan tenaga dalam beracun. Lam Kim Kong mengira sekali terkam dia pasti dapat mencengkeram dada Bloon lalu hendak dirobeknya. Tetapi, alangkah kejutnya ketika ia hanya menubruk bayangan kosong. Bloon seolah hilang dari pandangannya. Hayo aku di sini seru Bloon. Lam Kim Kong terkejut dan cepat berbalik tubuh ke belakang. Ia tak mengira bahwa Bloon sudah berada di belakangnya. Sekalian anak buah senglian kau, terutama barisan teratai biru menahan napas ketika melihat Bloon melambung ke atas, melayang melampaui kepala Lam Kim Kong dan turun di belakangnya. Mereka siap akan meneriaki Lam Kim Kong apabila Bloon akan menyerang dari belakang. Tetapi ternyata pemuda itu tak mau melakukan dan hanya berseru memanggil lawan. Lam Kim Kong menggeram keras dua. Dia segera menerjang lagi. Dan karena tahu pemuda lawannya itu dapat melambung ke atas maka dia pun sudah menjagai kemungkinan itu. Tetapi di luar dugaan Bloon tidak melambung melainkan menirukan gaya serangan lawan, Hektometer, engkau cari mampus dengus Lam Kim Kong ketika tangan kanannya yang menerkam juga disambut oleh tangan kanan Bloon yang menerkam. Ketika kedua tangan saling beradu, dia terus mencengkeram tangan Bloon dan mermas sekuat-kuatnya. Hah Bloon terkejut dan menepiskan tangannya rasa kejut telah memancarkan tenaga sakti Ji Ihsin Kangnya. Seketika tangan Lam Kim Kong seperti tertolak sebuah gelombang tenaga dalam yang dasyat sekali. Tenaga dalam yang dipancarkan ke arah tangan kanan jatadi seketika tertolak balik ke dalam tubuhnya lagi. Akibatnya hebat. Tangannya seperti dilontarkan dan karena hebatnya lontaran. Itu tubuhnya sampai ikut berputar-putar deras seperti gang singan. Pada saat dia dapat menguasai dan menghentikan putaran tubuhnya, ternyata tanah yang dipijaknya itu telah melesak sampai sejari dalamnya. Tar dengar peki kaget orang dua sentian kau. Belum pernah selama ini mereka menyaksikan pertempuran yang begitu aneh dan luar biasa. Pucat wajah Lam Kim Kong Wan Tiong. Saat itu baru dia menyadari akan suatu keandahan yang luar biasa pada diri pemuda gundul yang mengalahkan Giyok bin Hao Utancu barisan teratai coklat tadi. Mengapa pemuda gundul itu mampu menirukan semua gaya dan gerak jurus serangannya? Mengapa pula pemuda gundul itu dapat memancarkan tenaga dalam penolak yang sedemikian aneh dan sakti? Dikata aneh karena tubuh pemuda gundul itu seperti menerima saja gelombang serangan tenaga dalam tetapi tiba dua gelombang tenaga dalam itu memantul balik kepada penyerangnya. Dikata sakti karena ilmu memantulkan balik tenaga dalam itu termasuk ilmu tataran tinggi. Lam Kim Kong Heran, benar dua heran. Namun karena sudah turun di gelanggang, ia harus berusaha keras untuk mengalahkan lawan. Keruk yang bagaimana ganas dan keji pun tak peduli, pokok dapat membunuh lawan. Diam dua Lam Kim Kong pun sudah siapkan rencana. Lalu ia maju lagi melakukan serangan. Karena tahu lawan tentu menirukan serangannya. Segera ia memasang perangkap. Dengan jurus pek hokan ki atau burung bangau merentang sayap, ia merentang kedua tangannya. Dan memang bloon. Pun menirukan gaya itu. Pada saat itu juga Lam Kim Kong maju selangkah dan Kung Au Terdengar jeritan ngeri ketika tubuh Lam Kim Kong terlempar setombak jauhnya dan mendekapkan tangan ke muka, meraung-raung seperti serigala sakit gigi. Apa yang terjadi benar dua mengejutkan sekalian orang. Pada saat Lam Kim Kong mendengkung melancarkan ilmu hama kang beracun, Bloon menirukan. Racun yang disemburkan dari mulut Lam Kim Kong disambut pula oleh semburan tenaga dalam J.I.Sin Kang dari mulut bloon. Akibatnya Lam Kim Kong tertampar racun dari semburan mulutnya sendiri, ditambah pula masih terlempar satu tombak. Lam Kim Kong berjingkrak-jingkrak, dengan masih menutup mukanya dia lari seperti orang gila. Sesosok tubuh melayang dari deretan Tancu dua senglian kau. Dengan gesit orang itu memegang tubuh Lam Kim Kong. Wan Tancu, apa yang terjadi padamu? Tanda petik. Namun Lam Kim Kong Wan Tiong masih meraung-raung seperti orang gila. Melihat itu orang tersebut yang bukan lain adalah Gok Mu Ong si Raja Tangis yang menjabat sebagai Tancu barisan teratai ungu segera menyambar tangan Lan Kim Kong dan menariknya. Ah, Gok Mu Ong memekik kaget ketika melihat wajah Lam Kim Kong berubah menyeramkan. Penuh dengan bintil dua hitam, kedua biji matanya melotot keluar, Wan Tancu, engkau terkena racun. Lan Kim Kong tak menyahut melainkan masih meraung-raung kian kemari. Gok Mu Ong makin terkejut melihat sepak. Terjang rekannya. Jelas Lam Kim Kong telah buta kedua matanya. Ia pun melihat pertempuran tadi. Ketika Lam Kim Kong mendengkung, lawan pun mendengkung dan akit batnya segulung cairan warna hitam telah menyimprat ke muka Lam Kim Kong sendiri. Ah, dia tentu terkena racun yang disemburkannya sendiri. Akhirnya Gok Mu Ong menarik kesimpulan. Cepat ia melambai memanggil seorang anak buah dan suruh dia membawa Lam Kim Kong masuk. Setelah itu barulah Gok Mu Ong menuju ke tengah gelanggang. Tetapi ternyata bloon sudah tak kelihatan. Pemuda itu sudah kembali ke tempat duduknya lagi. Tiba dua Gok Mu Ong menangis, serunya dengan sedih. Siapakah di antara rombongan tetamu yang sudi menghibur kesedihanku? Tanda petik. Bion segera berbangkit. Jangan, cegah Ho Asin, kali ini biarlah paman lo yang maju. Aku? Lokun terkejut. Ya, hiburlah dia, orang yang gemar menangis itu, ujar Ho Asin. Sambil mengiakan Lokun segera lari menghampiri ke hadapan Gok Mu Ong. Hai, orang sudah setua engkau mengapa masih suka menangis? Tegur kakek Lokun, apa yang engkau tangisi? Tanda petik. Sambil menangis, Gok Mu Ong berseru, kakek, aku sudah kehilangan dua orang kawan yang tercinta, bagaimana hatiku tak sedih? Hanya manusia yang tak punya hati, tentu masih dapat tertawa. Tanda petik. Habis berkata Gok Mu Ong menangis makin keras. Aneh, tiba dua Lokun pun ikut bersedih. Dia diam termenung-menung. Celaka, keluh Ho Asin, dia terkena serangan tangis Gok Mu Ong. Tanda petik. Paman lo, jangan kena ditipu lawanmu. Dia menangis itu sebenarnya sedang melancarkan ilmu tangis sakti yang disebut Toan Jonggol CHWA, ilmu tangis penghancur usus. Apakah engkau tak takut kalau ususmu putus terburai keluar? Tiba dua telinga Lokun mendengar kata dua lembut tetapi cukup jelas. Lawanlah dengan tertawa dan tamparlah mukanya. Suruh dia diam jangan menangis, kembali suara macam ngiyang nyamuk itu melengking ke dalam telinga Lokun. Serentak Lokun terperangah. Dia kebas-kebaskan kepala sampai beberapa kali tetapi agaknya ia masih belum terlepas dari pengaruh ilmu Toan Jonggol CHWA. Plak, tiba dua ia menampar gundulnya sendiri keras sekali sehingga gelagapan dan terhuyung-huyung ke belakang. Kurang ajar. Sesaat berdiri tegak dia terus memaki, mengapa engkau terus menerus menangis? Tanda petik. Namun Gok Mu Ong tak menghiraukan dan masih asyik menangis. Bahkan makin lama nadanya makin menyayat hati. Lokun maju hendak melakukan perintah orang yang memberi bisikan tadi. Tetapi baru dua langkah, ia sudah terhenti, menunduk diam. Gok Mu Ong makin keras tangisnya. Tiba dua Lokun mendomperah ke tanah seperti orang yang lungelai tenaganya. Celaka, kakek itu terkena Toan Jonggol CHWA diam dua Hoa Sin mengeluh. Karena tahu bahwa sebentar lagi Lokun pasti hancur ususnya, Hon Sin segera hendak maju ke tengah gelanggang. Tetapi dia kalah cepat dengan Bloon dan Sian Li yang serempak lari menghampir Lokun. Sebenarnya Bion dan Sian Li tak bersepakat lebih dulu. Hanya karena mereka sayang akan kakek Lokun, melihat keadaan kakak itu, keduanya terus berhamburan dan hendak menolong. Kakek Lo, engkau kenapa? Seru Sian Li seraya mengangkat tubuh Lokun. Kasih dia minum obat dan bawa keluar. Aku hendak menghadapi setan tangis itu, seru Bloon yang terus maju ke muka Gok Moong. Hai, berhenti teriak Bloon. Tetapi rupanya Gok Moong malah memperkeras tangisnya. Bloon menjengkol. Dia, maju menghampiri hendak menampar tetapi hau baru beberapa langkah tiba dua dia terhenti dan terus ikut menangis. Sudah tentu Hoa Sin dan rombongannya terkejut. Dengan cemas mereka mengikuti apa yang akan terjadi dengan kedua orang itu. Awah! Tiba dua Gok Moong melolong berkepanjangan dan terus terjungkal rubuh. Gempar sekalian orang menyaksikan hal itu. Sudah tentu terutama dari pihak Seng Lian Kau. Sesosok tubuh segera. Melayang ke tengah gelanggang dan memeriksa tubuh Gok Moong. Tiba dua wajah pendatang itu pucat. Dia sudah mati, serunya tertahan. Berpaling ke belakang, dilihatnya Bloon sudah berhenti menangis dan pelahan-lahan melangkah ke tempat duduknya lagi. Tiba dua pendatang itu tamparkan tangan kanannya ke arah Bloon. Kim Kong Chu, menyingkirlah. Hoa Sin yang sejak pendatang itu turun ke gelanggang selalu mengawasi gerak-geriknya, cepat apungkan tubuh dan menyambar tubuh Bloon di bawah menyingkir ke samping. Kenapa Hoa Pang Chu? Terbelalak heran dia menyerang Kong Chu. Menyerang? Mengapa aku tak mendengar gerak pukulannya sama sekali? Tanda petik. Hoa Sin mengangguk. Dia adalah Bu Ing Sin Tan Si malah ekat sakti tanpa bayangan yang kini menjadi dan Chu Seng Tian Kau. Dia memiliki pukulan yang disebut Bu Ing Chiang. Pukulan itu sama sekali tak mengeluarkan bunyi dan sambaran angin tetapi tahu dua lawan sudah rubuh. Tanda petik. Oh, Desuh Bloon agak kaget, tetapi bagaimana Pang Chu tahu tentang diri orang itu? Tanda petik. Dia dulu juga hadir dalam malam terakhir dari penghormatan jenazah Kim Tai Hyap. Pada saat melakukan sembahyang, dia melepaskan ilmu pukulan Bu Ing Chiang ke arah peti jenazah. Setan, teriak Bloon lalu berputar tubuh hendak menghadapi Bu Ing Sin Kun. Kim Kong Chu, kali ini biarlah aku yang menghadapinya. Harap Kong Chu suka beristirahat, kata Hoa Sin. Tetapi Hoa Pang Chu, dia memiliki ilmu Bu Ing Chiang yang hebat. Hoa Sin tersenyum. Aku tahu bagaimana harus menghadapinya. Akhirnya Bloa menurut. Dan majulah Hoa Sin berhadapan dengan Bu Ing Sin Kun. Selamat berjumpa kembali, Bu LNG Sin Kun. Hoa Sin memberi salam, tentulah Anda masih kenal dengan Hoa Sin, bukan? Tanda petik. Hektometer, bukankah engkau pengemis yang ikut giat mengurus pemakaman jenazah Kim Tian Chong dulu? Tanda petik. Hoa Sin tertawa mengiakan. Benar, kiranya Anda masih memiliki ingatan yang tajam sekali. Tetapi aku heran, mengapa tokoh sesakti Anda ternyata mau bekerja sebagai tancu dari senglian kau? Hektometer, Bu Ing Sin Kun mendesuh, senglian kau adalah wadah yang paling tepat untuk kaum persilatan dan tokoh dua sakti. Jika engkau sudah kenal dengan senglian kau, engkau tentu takkan malu menjadi anggautanya. Bahkan engkau merasa bangga karena diterima sebagai anggauta perkumpulan itu. Hoa Sin tertawa. Terserah saja pada anggapan Anda. Tetapi aku, Hoa Sin lebih suka jadi raja pengemis daripada budak senglian kau. Merah muka Bu Ing Sin Kun, hardiknya. Sudahlah, jangan banyak mulut. Mari kita selesaikan personlan kita ini. Kedua tokoh itu pun tak mau banyak bicara lagi. Keduanya segera terlibat dalam serang-menyerang yang hebat. Walaupun pertempuran dilakukan dengan tangan kosong, tetapi kedasyatannya tak berkurang. Bahkan lebih maut dari pertempuran menggunakan senjata. Berulang kali pada beberapa kesempatan, Bu Ing Siakun pun melancarkan pukulan Bu Ing Chiang yang lihai tetapi di akhiran mengapa ketua Kepang itu tak kerubuh. Ternyata Hoa Sin memang sudah mengadakan persiapan. Dahulu ketika menerima pukulan dari tokoh Tian Shachu pada malam mesong atau malam terakhir peti jenazah Kim Tian Chong, berada di rumah, dia tak sampai remuk karena sebelumnya ia memasang sehelai tikar yang dianyam dari bahan kulit suat choa atau ular salju yang berumur ratusan tahun. Alas itu dapat menahan segala tusukan senjata tajam dan pukulan sakti. Pengalaman itu memberi pelajaran pada Hoa Sin, setiap berhadapan dengan tokoh yang termasyur sakti, dia selalu mengenakan penutup dada dari kulit suat choa itu. Demikian ketika menuju ke markas Seng Lian Kau, Hoa Sin pun tak lupa memasang alat pelindung itu. Itulah sebabnya beberapa pukulan tanpa bayangan dari Bu LNG Seng Kun selalu disongsong dengan dada oleh Hoa Sin. Hoa Sin memang tajam sekali matanya. Dia sempat memperhatikan bahwa lawan sedang bingung memikirkan kegagalan pukulan Bu Ing Chiangnya. Dalam kesempatan itu Hoa Sin pun segera melancarkan ilmu pukulan Johang Chiang atau pukulan salah arah yang diciptakannya sendiri itu. Sebagai seorang ketua partai persilatan sebesar Keikpang sudah tentu Hoa Sin memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Ditambah pula dengan kecerdasan otaknya yang tajam, dia merupakan seorang lawan yang tak boleh dipandang enteng. Pertempuran antara Kojiu lawan Kojiu memang berlangsung cepat dan dasyat, enak dinikmati. Dengan ilmu Johang Chiang, Hoa Sin berhasil memaksa lawan untuk berloncatan kian kemari. Tetapi Hoa Sin pun tetap mencemaskan pukulan Bu Ing Sin Chiang atau pukulan tanpa bayangan dari lawan. Pada suatu serangan, Hoa Sin berhasil menutup bahu kiri lawan tetapi dia pun terkena pukulan tanpa bayangan. Keduanya terhuyung-huyung mundur. Bu Ing Sin kun tegak seperti patung sedang Hoa Sin jatuh terduduk dan muntah daran. Dari deretan tempat duduk para tancu, turunlah seorang tancu, menghampiri Bu Ing Sin kun. Dia adalah tancu wanita dari barisan teratai merah, bahu hangmoli atau iblis wanita angin gemulai. Tiba dua si angin gemulai biau hangmoli menutup tubuh Bu Ing Sin kun beberapa kali. Bulok Sin kun gelagapan. Ternyata jalan darahnya telah terkena tutukan jari Hoa Sin. Kini dia bebas. Bu Ing Sin kun tersipu-sipu merah mukanya ketika mengetahui apa yang terjadi. Di hadapan segenap pimpinan dan anak buah senglian kau, ternyata dia tak mampu mengalahkan Hoa Sin. Benar dia berhasil melepaskan pukulan Bu Ing Chiang hingga lawan muntah darah. Tetapi dia sendiri pun terkena tutukan ketua Kaipang. Dengan demikian pertandingan itu seri ye, tiada yang kalah dan menang. Sejenak memandang ke sekeliling, lah melihat Hoa Sin masih duduk pejamkan mata. Wajahnya pucat. Seketika timbulah nafsu jahatnya. Ia segera mengangkat tangannya. Tiba dua si angin dan bloon lari ke tengah gelanggang, menghampiri Hoa Sin. Hoa pancu, engkau terbuka. Seru bloon. Sian Li yang tiba lebih dulu segera mendekat ke muka Hoa Sin. Tetapi sebelum nona itu sempat membuka mulut, tiba dua ia menjerit dan terjungkal rubuh. Ternyata Sian Li telah menjadi korban pukulan tanpa bayangan dari BN Ing Sin Kun. Karena berdiri di muka Hoa Sin, dia menjadi perisai ketua Kaipang itu. Melihat itu bloon terkejut. Cepat dia menghampiri sumoainya sumoai, engkau kena apa? Tanda petik. Baru dia bertanya begitu, tiba dua dia juga terdorong ke tempat Sian Li. Karena takut menimpa sumoainya, bloon kerahkan tenaga untuk condongkan tubuh ke samping, lalu berguling-guling di tanah. Ia faktau mengapa tiba dua pantatnya seperti didorong tenaga yang kuat sekali. Ia loncat bangun dan melihat kesekelilingnya. Bu Ing Sin Kun dan wanita jubah merah berada tiga tombak jauhnya. Mungkinkah mereka yang memukulnya? Ah, tak mungkin. Kim Kong Chu, Bu Ing Sin Kun curang. Dia memukulmu dari jarak jauh. Melihat bloon celingukan kian kemari dengan wajah heran, Ceng Sian Sutai segera gunakan ilmu menyusup suara untuk memberitahu kepada anak itu. Bloon terbelalak dan memandang ke arah Bu Ing Sin Kun. Namun dia masih terlongong-longong. Kim Kong Chu, Bu Ing Sin Kun memiliki ilmu pukulan Bu Ing Chiang atau ilmu pukulan tanpa bayangan yang dapat dilepaskan dari jarak jauh. Kembali Ceng Sian perlu untuk menyusuli keterangannya lagi. Ia menduga Bion tentu bingung dan tak percaya. Kali ini bloon baru gelagapan sadar. Tetapi baru ia hendak melangkah, Tampak Bu Ing Sin Kun mengangkat pula tangannya. Bloon pun segera menirukan. Serangkum angin pukulan melanda, Dia terdampar mundur selangkah, Tetapi Bu Ing Sin pun juga terdorong selangkah ke belakang. Kini bloon benar dua menyadari bahwa memang Bu Ing Sin Kun lah yang menyerangnya. Serentak ia maju menghampiri dan menuding. Hai, engkau, mengapa engkau curang? Serunya. Siapa curang? Balas Bu Ing Sin Kun. Hoa Pangcu memang rubuh. Tetapi engkau pun tegak tak dapat bergerak. Andai kata tidak ditolong wanita baju merah ini, Engkau tentu masih jadi patung. Engkau dibantu kawanmu, Seharusnya engkau memberi kesempatan kepada pihakku untuk menolong Hoa Pangcu. Mengapa sebelum kita menolong Hoa Pangcu, Engkau terus memukul? Apakah itu tidak curang? Tanda petik. Bu Ing Sin Kun merah mukanya. Ia malu karena sampai tertutup oleh Hoa Sin. Kini dia dimaki-maki oleh seorang pemuda gundul. Walaupun ia tahu bahwa tadi Giyok bin Hau. Gok Moong telah dijatuhkan pemuda gundu itu. Karena diluap rasa marah karena ditutup Hoa Sin, Ditambah pula karena melihat perwujudan bloon yang tak karuan, Serem tak ia tumpahkan kemarahannya kepada pemuda itu. Jangan banyak mulut tiba dua Bu Ing Sin Kun mengangkat tangannya dan terus ditamparkan ke arah bloon. Tiada angin maupun suatu bunyi yang terdengar dari tamparan Bu Ing Sin Kun itu sehingga bloon hampir terkecoh. Untung anak itu segera menirukan gerak-gerik orang. Uh, Bu Ing Sin Kun mendasuh kejut ketika tubuhnya terpental sampai dua langkah ke belakang. Ia terkejut mengapa tiba dua tenaga dalam yang dipancarkan melalui pukulan tanpa suara itu membalik dan melanda dirinya sendiri. Ia masih belum menyadari dan tetap penasaran. Kini diakerahkan tujuh bagian tenaga dalam dan terus menampar ke arah bloon. Bu Ing Sin Kun diakui dunia persilatan sebagai Sin Kun atau Ksatria Sakti. Dan pengakuan itu memang ada dasarnya. Pukulan yang dimiliki tokoh itu memang menggemparkan kaum persilatan. Entah sudah berapa banyak jago dua silat ternama yang rubuh di tangannya. Seperti yang terjadi beberapa detik tadi. Hoa Sin Ketua Kei Pang pun muntah darah karena termakan pukulan Bu Ing Chiang. Bahkan saat itu dia gunakan tujuh bagian tenaga dalamnya untuk menghantam bloon, dapat dibayangkan betapa dasyat pukulan itu. Melihat itu bloon pun menirukan gerakannya bahkan kali ini dia menampar lebih keras. Dia marah melihat Bu Ing Sin Kun melukai Hoa Sin dan Sian Li. Hek, mulut Bu Ing Sin Kun menguak, tubuhnya mencelat sampai dua tombak. Tiba dua sesosok bayangan melayang dan menyambar tubuh Bu Ing Sin Kun. Orang itu berjumpalitan di udara dan bagaikan seekor burung alap dua, dia terus menggondol tubuh Bu Ing Sin Kun, melayang turun di luar gelanggang lalu lari. Gempar sekalian orang dua senglian kau. Dalam rapat besar yang dihadiri oleh segenap pimpinan dan anak buah senglian kau, seorang pendatang yang tak dikenal, dapat melarikan seorang tancu senglian kau. Hal itu benar dua hampir tak dapat dipercaya. Boon terkejut tetapi sesaat kemudian dia terus lari mengejar. Hai, tunggu aku, bloon, kakek lokun juga terus ikut mengejar. Dalam beberapa kejap ketiga orang itu pun lenyap. Jika bloon sibuk mengejar, tidak demikian dengan pimpinan senglian kau. Mereka tenang dua saja. Sebenarnya Hek Cong Tan Cuh hendak bertindak tetapi tiba dua ia mendapat kisikan melalui ilmu menyusup suara dari ketua senglian kau, supaya tenang dan melanjutkan acara pertandingan. Karena tiada mendapat perintah, anak buah senglian kau pun tak berani bertindak. Kee Pang Pang Cuh, seru Biao Hang Moli, Tan Cuh teratai merah kepada Hoa Sin yang saat itu masih duduk bersemedi. Sementara Sian Li masih menggeletak di tanah, Ayo, engkau atau siapa dari kawanmu yang melayani aku? Biao Hang Moli akulah yang akan menemani engkau, tiba dua terdengar sebuah suara seorang wanita berseru. Biao Hang terkejut dan berpaling. Ia terkejut karena tidak mendengar suara apa dua tau dua di belakangnya muncul seorang rahib. Dan rahib itu bukan lain adalah Ceng Sian Sutai. Oh, engkau Ceng Sian, serunya dengan nada garang untuk menutupi rasa kejutnya, rupanya sekarang ilmu kepandayanmu bertambah sakti. Jangan terlalu memuji, seru Ceng Sian Sutai, karena hal itu akan menurunkan nyalimu. Hektometer, dengan Biao Hang Moli. Ceng Sian Sutai menggapai ke arah rombongannya supaya membawa Hoa Sin dan Sian Li. Tiba dua muncul seorang kakek agak bungkuk, dia adalah kakek kerbau putih yang muncul bersama Hui Gong Sian Su, Ang Binto Jin. Su Gongen. Mereka membawa Hoa Sin dan Sian Li keluar gelanggang. Biao Hang Moli, seru Ceng Sian Sutai, bagaimana pertempuran ini akan dilangsungkan? Tanda petik. Kita cepatkan saja, sahut Biao Hang, mari kita pakai senjata. Tancu wanita dari Seng Lian Kau itu terus mencabut pedang. Ceng Sian Sutai pun mengeluarkan hutim atau kebut pertapaannya. Sejenak dia mememandang tajam dua ke arah Tancu dari Seng Lian Kau itu. Sesuai dengan gelarannya Biao Hang Moli atau Iblis Wanita Angin Gemulai, Walaupun usianya sudah lebih dari 40 tahun, tetapi Biao Hang masih mengenakan dandanan yang menyolok. Mukanya berbedak tebal, bibir dilumur gincu merah, sangguinya ke atas seperti seorang perawan. Dan yang nyentrik, sepasang tangan dan kaki wanita itu mengenakan gelang. Memang Biao Hang seorang wanita cantik, tetapi dengan kera berdandan yang berkelebihan itu menimbulkan kesan kalau dia seorang wanita yang gemar pelesiran. Engkau tetamu, engkau boleh mulai menyerang dulu, serunya kepada Ceng Sian. Rahib yang menjadi ketua dari Partai Kun Iun Pei ini pun segera melakukan pembukaan dalam jurus Teng Hang Hut Liu atau Angin Musim Rontok Meniup Pohon Liu. Bulu suri dari kebut itu pun segera berhamburan sebagai hujan mencurah. Namun Biao Hang Moli bergeliatan melayang-layang kian kemari seraya memainkan pedangnya. Sepintas pandang gerakannya mirip dengan kupu dua yang menari-nari di antara curahan hujan. Kedua wanita sakti itu segera terlibat dalam pertempuran seru. Kuduanya sama dua memiliki ginkeng atau ilmu meringankan tubuh yang sakti. Yang satu bagai hujan lebat yang satu seperti angin gemulai. Sudah seratusan jurus telah berlangsung namun keduanya masih belum tampak siapa yang lemah. Bahkan saat itu hampir sukar diketahui mana Ceng Sian mana Biao Hang. Untung Ceng Sian mengenakan jubah warna putih dan Biao Hang pakaian merah sehingga sosok tubuh mereka merupakan paduan sepasang warna merah dan putih. Baik dari pihak senglian kau maupun dari rombongan hoasin, sama mengagumi keindahan dan kelihayan dan pertempuran kedua wanita sakti itu. Menilik jalannya pertempuran, mereka khawatir pertempuran itu akan berlangsung lama sekali. Entah sampai berapa ratus jurus. Biao Hang mengagumi kesaktian Ceng Sian Sutai. Dulu memang dia pernah bentrok dengan Sutai itu ketika dia kepergok menculik seorang pemuda. Dalam pertempuran itu ia berhasil mendesak Ceng Sian dan melolos lekan diri. Tetapi kini dia dapatkan kepandayan rahib ketua Kun Lun Pei itu memang maju pesat dan jauh bedanya dengan dulu. Untung dia pun sudah mempersiapkan diri untuk meyakinkan ilmu yang lebih tinggi. Berkat menemukan sebuah kitab pusaka, dia dapat meyakinkan ilmu Ginkeng sehingga mencapai tata rancos yang hui atau terbang di atas rumput. Apabila ia lari maka kakinya seolah-olah tak menginjak tanah. Juga Ceng Sian Sutai tak kurang kejutnya melihat kegesitan lawannya. Ia harus menumpahkan segenap kepandaiannya agar jangan termakan pedang lawan, hanya dengan kesabaran dan ketenangan, barulah ia dapat bertahan menghadapi iawan. Namun betapa ulet dan gigih suatu pertempuran, akhirnya tentu akan terakhir juga. Sekonyong-konyong dua buah sinar yang berbentuk suatu lingkar bundar meluncur ke arah Ceng Sian. Menyusul dua buah lingkar sinar melayang ke perut Ceng Sian. Tering, tering. Dua buah lingkar sinar yang menyerang ke muka Ceng Sian itu tak lain adalah sepasang gelang kumala yang melilit di tangan Biao Hang Moli. Dan pada saat Ceng Sian menangkis dengan hutim, Biao Hang Moli ayunkan kakinya susul-menyusul dan kedua gelang kumala pada kakinya pun meluncur ke perut Ceng Sian. Bukan kepala kejut Ceng Sian menerima serangan yang tak terduga-duga itu. Ia berusaha untuk berkisar ke samping tetapi pada saat itu juga pedang Biao Hang Moli pun sudah memapas kepalanya. Ceng Sian masih berusaha untuk menangkis, tering budetimnya terbabat putus. Untung Ceng Sian masih sempat menundukan kepala sehingga selamat dari tebasan pedang. Sekalipun begitu, kain penutup kepalanya telah terbabat. Bukan kepala murka rahib ketua Kun Lun Pei itu. Dia tak kira kalau lawan akan menggunakan senjata rahasia gelang kumala yang dipakai pada lengan dan kaki. Sebagai seorang ketua partai persilatan yang ternama, sudah tentu Ceng Sian merasa terhina. Lebih baik mati daripada mendapat malu. Dengan kerahkan seluruh tenaga dalam, dia taburkan tangkai hudik tim ke muka Biao Hang. Biao Hang gugup. Dia pun tak menyangka lawan masih dapat menggunakan jurus yang sedemikian dekat. Cepat dia condongkan kepalanya ke samping tetapi pada saat itu pula, tangan kiri Ceng Sian pun sudah menutup jalan darah pada tulang bahu lawan, tering. Seketika Biao Hang rasakan tangan kanannya lungulai dan pedangnya pun jatuh ke tanah. Tetapi pada saat itu juga Ceng Sian merintih pelahan, tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang dan rubuh terduduk. Dia termakan gelang kaki lawan. Titik. Peristiwa itu terjadi hampir serempak. Pada saat Ceng Sian menutup, pinggangnya pun terbentur gelang kumala sehingga tenaganya berkurang. Andai kata tidak, tutukan Ceng Sian itu tentu akan membuat Biao Hang cacat seumur hidup. Gemparlah sekalian orang menyaksikan kesudahan pertempuran itu. Tampak wajah Biao Hang pucat kemudian merah padam. Sejenak kemudian ia membungkuk, memungut pedangnya lalu pelahan iahan mengharm piri Ceng Sian yang saat itu masih duduk pejamkan mata. Dengan mata memberingas penuh dendam kemarahan, ia segera ayunkan pedangnya menabas kepala Ceng Sian. Sekalian orang menahan napas. Bahkan rombongan Hoa Sin, terdengar ada yang menjerit karena mereka melihat Ceng Sian masih pejamkan mata. Awih! Terdengar jerit pekikan mengaum dasyat dan tubuh Ceng Sian pun terjungkal rubuh ke muka. Tokoh dua rombongan Hoa Sin menjerit dan hendak maju menolong Ceng Sian. Sian Li yang saat itu sudah sadar, walaupun tenaga dalamnya masih terluka, paksakan diri untuk melangkah ke tengah gelanggang karena hendak menolong Ceng Sian. Ia tak peduli dan tak takut pada Biao Hang Muli yang masih tegak dengan meti melotot. Begitu tiba di tempat dan hendak mengangkat tubuh Ceng Sian satai, tiba dua Sian Li menjerit kaget, oh! Ia rubuh! Hang Hang To Jin dan Hoa Sin, kakek kerbau putih lalu Wigong Tai Su, berhamburan menolong Ceng Sian Li dan Ceng Sian sutai dibawa keluar. Terdengar sorak gembira dari barisan Seng Lian Kau untuk menyambut kemenangan Biao Hang Muli. Namun Tan Cuanita dari Seng Lian Kau itu masih tegak seperti patung. Tidak bergerak, juga tidak bicara apa dua. Tiba dua Hek Chong Tan Cuan melayang dari tempat duduknya ke tanah gelanggang. Ternyata dialah yang pertama curiga atas keadaan Biao Hang Muli. Dengan ilmu menyusup suara ia meminta supaya Biao Hang Muli kembali ke tempat duduknya. Tetapi Biao Hang Muli tetap diam saja. Ketika memandang Biao Hang Muli, seketika pucatlah wajah Hek Chong Tan Cuan. Ia maju mendekat dan memegang bahu Biao Hang. Tiba dua Biao Hang rubuh. Untung Hek Chong Tan Cuan sudah memegangi bahunya. Ternyata Biao Hang Muli sudah tak bernyawa. Hek Chong Tan Cuan memberi isyarat dan beberapa anak buah barisan Seng Lian Kau maju menghampiri lalu mengangkat tubuh Biao Hang keluar gelanggang. Hektometer bagus, kalian ini, seru Hek Chong Tan Cuan dengan macu berapi-api dan wajah merah padam. Rahib itu telah berlaku curang menabur dada Biao Hang Tan Cuan dengan jarum beracun. Gemparlah sekalian orang. Baik dari pihak Seng Lian Kau maupun dari rombongan Hoa Sin. Mereka baru tahu bahwa Biao Hang mati karena tertabur jarum beracun yang dilepas Cheng Sian Sutai. Sekonyong-konyong udara berhamburan hawa harum dan sesosok tubuh putih melayang ke tengah gelanggang. Cheng Sian Sutai memang curang, seru orang itu dengan suara merdu. Hek Chong Tan Cuan terkejut ketika melihat pendatang berpakaian putih itu. Seorang wanita yang cantik. Walaupun umurnya hampir tahun 1940-an tahun, tetapi lekuk dua kecantikannya masih menonjol. Dan tampaknya lebih muda dari umurnya. Rambutnya bersunting seikat bunga melati putih. Tubuhnya menyiarkan bau yang harum. Eh, aku siapa? Teguh Hek Chong Tan Cuan, dan apa maksud kedatanganmu kemari? Tanda petik. Aku siapa dan apa maksud kedatanganku kemari, tiada sangkut pautnya dengan engkau maka tak perlu ku beritahukan. Yang penting, aku hendak menjawab tuduhanmu kepada Cheng Sian Sutai tadi. Hek Chong Tan Cuan terkesiap. Ia melihat sikapnya yang tenang dan sinar matu dari wanita cantik yang tenang tetapi berkilat-kilat tajam. Hek Tan Cuan menduga wanita itu tentu berisi kepandaian sakti. Engkau tak berhak ikut campur urusan ini melihat sikap orang yang getas, Hek Chong Tan Cuan pun bernada keras. Aku tak ingin turut campur, hanya hendak mengatakan bahwa Cheng Sian Sutai memang curang. Oh, Hek Chong Tan Cuan agak legah karena mengira orang tentu berpihak pada senglian kau. Bolehkah aku memberi penilaian? Seruanita cantik itu pula. Hek Tometer, Hek Chong Tan Cuan mengangguk. Tetapi Cheng Sian Sutai terpaksa melakukan kecurangan itu, kata wanita cantik itu pula. Apa katamu? Hek Chong Tan Cuan terbeliat. Ku katakan, Cheng Sian Sutai berbuat begitu karena terpaksa. Maksudmu? Tanda petik. Dia terpaksa mengimbangi kecurangan Biau Hang Moli tadi. Tanda petik. Jangan bicara sembarangan. Bentak Hek Chong Tan Cuan. Kedua pasang gelang kumala yang dipakai Biau Hang Moli. Tadi juga mengandung racun. Dan dengan menggunakan senjata rahasia itu, dia juga curang bahkan yang berbuat curang lebih dulu. Tanda petik. Setan Hek Chong Tau Cuan terus sayunkan tangan menghantam. Tiba-tiba sesosok tubuh melayang dan menghantam pukulan Hek Chong Tan Cuan dengan tongkatnya, Pierre. Terdengar bunyi berdera keras dan tahu dua tegaklah di tengah gelanggang seorang nenek tua dengan mencekal sebatang bambu kuning. Hang Tioh Poh Poh. Saru Hek Chong Tan Cuan terkejut. Oh, engkau masih kenal aku? Seru nenek yang memang Hang Tioh Poh Poh itu dengan nada dingin. Mengapa engkau melindungi dia? Apakah dia kawanmu? Seru Hek Chong Tan Cuan. Persetan teriak Hang Tioh Poh Poh, aku butuh mencari engkau. Tanda petik. Aku, Hek Chong Tan Cuan tergetar, mengapa engkau menangkis puku ianku yang kutujukan kepadanya? Tanda petik. Agar engkau jangan keliwat banyak membunuh orang dan agar engkau jangan kehabisan tenaga dulu dalam menghadapi aku. Tanda petik. Hektometer, Hek Chong Tan Cuan mengeram. Nenek bambu kuning, jangan engkau bersikap seperti seorang hakim yang berkuasa menentukan mati hidup orang. Ingat, di sini adalah markas senglian kau, jangan bertingkah di sini. Tanda petik. Hang Tioh Poh Poh melengking marah, persetan dengan senglian kau. Aku tak peduli, aku hendak mencari engkau, bukan senglian kau. Aku adalah Chong Tan Cuan dari senglian kau dan di gelanggang ini semua atas nama senglian kau. Tanda petik. Sudah ku katakan, aku tak peduli dengan segala macam senglian kau. Aku hendak mencarimu dan menghimpas hutangmu. Ini urusan pribadi, bukan urusan senglian kau. Tangkap nenek gelak ini. Serentak Hek Chong Tan Cuan pun berseru. Dua puluh anak buah barisan teratai merah segera menyerbu Hang Tioh Poh Poh. Melihat itu nenek bambu kuning marah. Tanpa banyak suara dia terus putar tongkat bambunya untuk menghantam mereka. Tetapi anak buah barisan teratai merah itu pun bukan bangsa kerucuk yang lemah. Mereka mengepung dan menyerang nenek itu dari delapan penjuru. Betapa saktinya tetapi karena menghadapi sekian banyak jago dua, Hang Tioh Poh Poh sibuk juga. Hang Tioh Poh Poh berhasil merubuhkan lima orang tetapi akhirnya dia pun terkena pedang mereka. Baunya terbacok dan kakinya pun terbabat. Kini nenek itu berlumuran darah. Dia makin mengamuk kalap. Tiba dua sesosok tubuh melayang ke dalam gelanggang dan terus langsung menerjang barisan teratai merah itu. Tangan pendatang itu berayun-ayun beberapa kali dan terdengarlah susul-menyusul jerit pekik disertai dengan sosok dua tubuh yang rubuh. Dalam beberapa kejap saja, barisan teratai merah itu telah dibasmi semua. Poh Poh, apakah lu kamu parah? Seru pendatang itu, yang bukan lain adalah si gadis cantik yang datang bersama nenek itu. Hektometer, kawanan kurcaci itu memang harus dibasmi, kata Hang Tioh Poh Poh sambil menahan kesakitan. Poh Poh, lekas engkau mundur dan obatilah lukamu, seru si jelita pula. Hang Tioh Poh Poh pun menurut. Kemudian si jelita maju ke hadapan Hek Cong Tan Cu. Siapa engkau tegar Hek Cong Tan Cu dengan marah sekali karena melihat anak buahnya bergelimpangan di tanah? Koma kalau engkau tak kenal aku, memang pantas. Tetapi aku tetap mengenal engkau sahut jelita itu. Siapa engkau teriak Hek Cong Tan Cu? Jawab dulu pertanyaanku ini, sahut si jelita, bukankah engkau yang bernama Hek Bijin? Hek Cong Tan Cu terkejut. Ia tak menyangka nona yang semuda itu kenalkan namanya. Namun ia mengiakan juga. Aku adalah anak dari Hek Bikui yang engkau bunuh itu. Saat ini aku hendak meminta ganti jiwa kepadamu. Engkau. Hek Bijin menyurut mundur. Jangan banyak bicara, lekas bersiap menerima kematianmu. Tiba dua jelita itu mencabut sepasang tusuk kundai dari sanggulnya lalu menyerang. Melihat lawan hanya bersenjata tusuk kundai, Hek Bijin pun segera memainkan pedangnya, menyerang dengan gencar. Tering, tering, setiap sambaran pedang tentu disambut dengan tusukan ujung tusuk kundai. Hek Bijin penasaran dan makin kalap tetapi dia tetap tak mampu melepaskan pedangnya dari ujung tusuk kundai. Tiba dua sesosok tubuh melayang dari tempat duduk pimpinan senglian kau, hai, berhenti. Apakah engkau puteri dari Hek Bikui? Serunya seraya melayang ke tanah. Tetapi saat itu pula wanita cantik bersanggul bunga melati tadi segera melayang ke hadapannya. Suwi Kim San, engkau masih kenal aku? Seru wanita cantik itu. Engkau Kui Giok. Teriak orang itu. Bukan seru wanita itu, Kui Giok sudah mati mernas dalam derita pengkhianatanmu. Yang engkau hadapi ini adalah Uyong Sian Chu yang akan mencabut nyawamu. Kui Giok. Jika lelaki semacam engkau masih hidup, tentu banyak wanita yang menderita. Engkau harus mati sekarang juga. Tiba dua sesosok tubuh langsing melayang ke samping Huyong Sian Chu. Dia adalah Suwi Kim Lian, murid Huyong Sian Chu yang sebenarnya puterinya serdiri. Suhu, apakah ini ayahku yang bernama Suwi Kim San itu seru Kim Liao? Ya, sahut Huyong Sian Chu, dia seorang lelaki yang lebih mementingkan kesenangan diri dengan lain wanita daripada istri dan anaknya. Apakah engkau rela mempunyai ayah begitu? Ayah, tiba dua Kim Lian berseru, terimalah hormat anakmu, terus berjongkok dan memberi hormat sampai tujuh kali. Kemudian dia berbangkit. Aku telah mengaturkan hormat kepadamu sebagai seorang ayah. Hormat yang terakhir sejak aku lahir dan hormat yang terakhir sejak aku hidup. Sekarang aku pun hendak menuntut dua buah hal. Sebagai anak yang tak diakui ayahnya, dan sebagai anak yang akan membela mama yang telah dihianati suaminya. Nah, bersiaplah menerima pembatasan itu. Engkau, engkau anakku, baru sui kiaisan hendak maju menghampiri Kim Lian, tiba dua Hek Bijin setelah dapat. Mendesak lawan, terus loncat keluar gelanggang dan memaki, huh, perempuan tak tahu malu. Mengapa masih mengejar-ngejar lelaki yang tak sudi pada dirimu? Jalang tua Kim Lian marah karena Huyong Sian Chu dimaki sehina itu. Serentak dia terus menerjang Hek Bijin. Ih, tiba dua Kim Lian menurut mundur, tubuhnya terhuyung-huyung, bahunya berlumuran darah. Melihat itu sui Kim San marah, Hek Cong Tan Chu, engkau berani melukai anakku? Dia terus menghantam Hek Bijin. Tak perlu cari muka, aku dapat menghukum nenek hitam yang menjadi gula-gulamu itu. Tuhuyong Sian Chu serempak menyongsong pukulan sui Kim San yang ditujukan kepada Hek Bijin, lalu menyerang lelaki bekas suaminya yang kini menjabat sebagai wakil ketua senggi engkau. Sementara itu si jelita pun menyerang pula Hek Bijin dengan sepasang tusuk kundainya. Tiba dua Hek Bijin menjerit keras, disusul dengan sui Kim San yang meraung dasyat. Sebuah biji metu Hek Bijin pecah tertusuk ujung tusuk kundai si jelita. Dan lengan kanan sui Kim San pun terpapas pedang Hewong Sian Chu. Rupanya baik si jelita maupun Hewong tak dapat mengendalikan emosinya. Setelah berhasil sekali, mereka pun menyusulip pula. Si jelita menghabiskan biji metu Hek Bijin sehingga kedua metu wanita itu buta dan Hewong Sian Chu pun membabat lengan kiri sui Kim San sehingga kedua lengannya buntung. Masih si jelita dan Hewong Sian Chu hendak menyerang lagi. Rupanya kedua wanita itu tak mau lekas dua menghabisi nyawa lawan, melainkan hendak berpesta pora dulu menyiksa lawannya. Sekalian anak buah Seng Lian Kau terkejut meliaksikan Chong Tan Chu dan wakil ketua mereka menderita luka semacam itu. Hek Bijin memang bingung menghadapi permainan sepasang tusuk kunda yang luar biasa aneh dan saktinya dari si jelita. Sedang sui Kim San masih terlongong-longong karena melihat Kim Lian, anak perempuannya terluka, sehingga ia lengah dan terbabat lengannya oleh Hewong Sian Chu, bekas istrinya. Ketika melihat Chong Tan Chu dan wakil ketua terancam jiwanya, segenap barisan Seng Lian Kau segera bergerak hendak menyerbu. Tetapi sekonyong-konyong di udara terdengar suitan yang nyaring macam meledakan petir. Kemudian sesosok tubuh melayang dan meluncur turun ke tengah gelanggang. Si jelita dan Hewong Sian Chu terpental beberapa langkah ke belakang. Mereka seperti dilanda angin dasyat. Dan muncullah di tengah gelanggang itu seorang pria yang mukanya bertutup kain kerudung warna hitam. Dia adalah ketua Seng Lian Kau. Jika aku mau membunuh kalian berdua perempuan yang liar ini, serunya seraya menuding si jelita dan Hewong Sian Chu, adalah semudah kubalikan telapak tanganku. Tetapi aku menghendaki kepada rombongan kalian yang maju, jangan kerucuk dua macam kalian ini. Marahlah si jelita dan Hewong Sian Chu. Tanpa bersepakat, keduanya segera menyerang. Tetapi ketua Seng Lian Kau itu menampar dengan kedua lengannya seraya mendengus. Hektometer, kalian bukan tandinganku. Si jelita dan Hewong Sian Chu terpental sampai setombak jauhnya. Keduanya rasakan dadanya ampek dan napasnya sesak. Buru dua mereka melakukan pernapasan untuk melancarkan darah di tubuhnya. Sementara beberapa anak buah barisan Seng Lian Kau pun segera membawa Hek Bijin dan Sui Kim San ke dalam markas. Hayo, siapakah kepala dari rombongan yang hendak menantang Seng Lian Kau? Keluarlah bertanding dengan aku. Seru ketua Seng Lian Kau pula. Rombongan Hoa Sin terkejut menyaksikan kesaktian ketua Seng Lian Kau itu. Huyong Sian Chu dan si jelita yang mampu menusuk kedua biji Hek Bijin, tetap tak dapat menahan tenaga tamparannya. Dapat dibayangkan betapa kesaktian ketua itu. Namun karena mendapat tantangan, terpaksa Hoa Sin melangkah maju. Melihat itu Huyong Sian Su, Ang Bin To Jin, Hang Hang To Jin, Cheng Sian Su Tai, kakek kerbau putih. Sian Li serempak mengawal di belakang Hoa Sin. Hektometer, silahkan kalian maju semua. Seru ketua Seng Lian Kau dengan nada mengejek. Kedatangan kami di sini, bukan mencari permusuhan dan mau main kerubut, melainkan hendak mencari kedamaian. Anda mengatakan diri Anda Kim Tian Chong Tai Hiap tetapi ternyata bukan. Maka atas nama seluruh kaum persilatan dan segena partai dua persilatan mohon agar Anda suka melepaskan rencana untuk renguasai dunia persilatan, membebaskan tokoh dua yang telah Anda tawan dan jangan banyak bicara bentak ketua Seng Lian Kau, bersiaplah menerima seranganku. Ia menutup kata-katanya dengan lepaskan sebuah tamparan ke arah Hoa Sin. Hoa Sin cepat menangkis tetapi dia terpental setombak ke belakang. Tokoh dua ketua partai itu pun segera beramai-ramai menghantam, boom, ketua Seng Lian Kau menyongsong dengan pukulan dan terjadilah letupan dasyat. Hebat benar ketua Seng Lian Kau itu. Dia sanggup beradu pukulan dengan sekian banyak ketua partai persilatan, bahkan karena para ketua partai itu masih belum sembuh lukanya, mereka tersurut mundur setengah langkah. Sesaat kepulan dibu tebal sudah menipis maka di tengah gelanggang itu telah tambah dengan seorang pemuda gundul dan seorang kakek botak. Kim Kong Chu teriak sekalian ketua partai ketika melihat pemuda itu tak lain Blon dan kakek Lokun. Mereka memberi anggukan kepala kepada mereka kemudian melangkah ke hadapan ketua Seng Lian Kau, serunya. Akulah yang akan menghadapi engkau. Ho, engkau. Teriak ketua Seng Lian Kau, apakah tak ada lain jago yang lebih lihai dari engkau? Tanda petik. Akulah yang paling besar mempunyai kepentingan dalam urusan ini. Karena nama mendiang ayahku dicatut dan disalahgunakan. Ketua Seng Lian Kau tertawa. Engkau gundul, ini bukan main dua tetapi suatu pertaruhan jiwa dan nasib seluruh dunia persilatan, kata ketua Seng Lian Kau. Kalau aku kalah dengan engkau, aku rela mengundurkan diri dari dunia persilatan. Seng Lian Kau kububarkan dan tokoh dua persilatan. Yang kutawan itu akan ku lepaskan semua. Tetapi bagaimana kalau engkau kalah? Tanda petik. Kalau aku kalah, potonglah leherku sahut bloon. Tidak, belum cukup. Apa permintaanmu? Tanda petik. Seluruh partai dua persilatan itu harus menyerah dan tunduk di bawah perintahku. Ah aku tak tahu mereka mau atau tidak. Karena aku bukan pemimpin dunia persilatan melainkan hanya pemimpin rombongan yang datang ke sini. Kim Kong Chu, aku bersedia menuruti permintaan ketua Seng Lian Kau itu. Tiba dua Hoa Sin memberikan suara persetujuannya. Tetapi Hoa Pang Oh, bloon kerutkan alis, aku tak yakin kalau dapat mengalahkannya. Hoa Sin seorang ketua partai Kek Pang Apa yang ku katakan tak pernah ku merasa menyesal. Aku tetap menjago engkau. Tanda petik. Keketmu juga, bloon. Kalau engkau kalah aku rela menjadi budak ketua Seng Lian Kau yang banci itu. Tanda petik. Pin Ni juga, Kim Kong Chu, Seru Wee Gong. Pin Cho juga. Berturut-turut Hang Bin To Jin, Hang Hang To Jin, Cheng Sian Sutai, Su Gongen dan Sian Li menyatakan dukungannya kepada bloon. Bloon terkejut. Bloon, mengapa engkau khawatir melawan seorang banci macam ketua Seng Lian Kau itu? Tiba dua kakek Lokun berteriak lagi. Eh, kakek Gundul, mengapa engkau selalu mengatakan aku banci? Seru ketua Seng Lian Kau. Karena engkau menutupi mukanya dengan kain hitam. Kalau engkau memang seorang jantan, bukalah. Sahut Lokun. Baik, ketua Seng Lian Kau terus membuka kain yang mengerudung mukanya. Ya, mereka telah mendukung aku. Apakah engkau sudah puas? Tanya Bloon. Baik, mari kita mulai. Tanda petik. Nanti dulu. Kini Bloon yang mencegah, akulah yang masih kurang puas dengan syaratmu tadi. Aku masih menghendaki sebuah hal. Tanda petik. Apa? Tanda tanya. Engkau harus memberitahu di mana jenajah ayahku dan menyerahkan kepadaku. Tanda petik. Wah, kalau aku tak tahu. Tanda petik. Harus mencarikan sampai ketemu. Kalau tak bisa. Tanda petik. Kepalamu ku potong. Tanda petik. Ketua Seng Lian Kau tertawa gelap dua. Sedangkan sekalian ketua partai dan tokoh persilatan terkejut dan kagum atas kata dua Bloon. Engkau belum tentu menang, kata Ketua Seng Liao Kau. Baik, aku terima. Segera orang dua itu disuruh minggir agar Bloon dan Ketua Seng Lian Kau dapat berhadapan dengan leluasa. Nah, mulailah. Aku tidak bisa berkelahi. Engkau saja yang mulai dulu. Seru Bloon. Ketua Seng Lian Kau itu pun dengan santai ayunkan tangannya menampar. Tiada kedengaran sambaran angin dan suara apa dua. Tau dua tubuh Bloon mencelat sampai tiga tombak jauhnya. Dia terbanting ke tanah tetapi cepat dia melenting bangun dan melayang pula ke hadapan lawan. Ini lagi Ketua Seng Hon Kau menampar lebih keras dan tubuh Bloon pun melayang ke udara. Tetapi sebelum meluncur ke tanah, Bloon bergeliatan dan melayang kembali ke hadapan Ketua Seng Lian Kau itu. Terdengar teriak pujian dari sekalian jago dua persilatan. Sementara Ketua Seng Lian Kau mulai heran. Gila barang kali anak ini. Pikirnya. Kali ini dia menendang dan tubuh Bloon pun jungkir balik melambung ke udara. Tetapi seperti orang main akrobat, Bloon meluncur ke tanah sebari berulang-ulang jungkir balik. Sebelum tiba di tanah, Ketua Seng Lian Kau sudah menyambut lagi dengan sebuah hantaman. Tubuh Bloon melambung ke udara lagi makin tinggi. Dia meluncur tetapi disambut lagi dengan hantaman. Karena terkejut dan gentar, memancarlah semangat Bloon dan serentak tenaga sakti Ji Ih Seng Keng pun bergerak. Tenaga sakti itu dapat menggerakkan tubuhnya menurut apa yang dikehendakinya. Karena dua tiga kali berputar-putar jungkir balik di udara, kepala Bloon agak pusing. Dia marah. Sambil meluncur ke bawah, dia menghantam. Hantaman itu tidak menurut tata jurus silat, pokok asal menghantam saja. Saat itu Ketua Seng Lian Kau menyambut lagi dengan sebuah hantaman keras. Boom, terdengar ledakan dasyat. Bloon mencelat ke udara makin tinggi tetapi Ketua Seng Lian Kau itu pun mencelat sampai setombak jauhnya. Sesaat dia dapat berdiri tegak maka Bloon pun sudah melayang turun di hadapannya. Kurang ajar, sekarang engkau juga harus merasakan pukulanku, seru Bloon terus menghantam, wah cukup. Dengan berkisar ke samping, Bloon menghantam angin. Ketua Seng Lian Kau pun loncat menyerangnya. Bloon terkejut. Tau dua tubuhnya sudah mencelat ke atas sehingga terjangan Ketua Seng Lian Kau itu pun luput. Bloon membuat sebuah gerak salto atau jungkir balik, meluncur di belakang lawan dan terus menerkamnya, uh. Bloon menjerit kesakitan karena perutnya termakan sodokan si kulengan lawan. Tetapi anehnya Ketua Seng Lian Kau itu pun terdorong ke muka dan tersok-seok menyusur tanah. Cepat dia melenting bangun. Dia tak tahu bahwa ilmu Ji Isin Kang dalam tubuh Bloon itu mempunyai daya tolak yang ampuh. Akibatnya, dia harus mencium tanah. Bangsat, mempusing kau Ketua Seng Lian Kau dengan marah segera dorongkan kedua tangannya ke arah Bloon tetapi Bloon juga menirukan gerakannya. Akibatnya Bloon terpental setombak ke belakang tetapi Ketua Seng Lian Kau itu terjerembap ke tanah. Cepat Ketua Seng Lian Kau itu melenting bangun tetapi saat itu Bloon sudah menerkam dadanya, berat Ketua Seng Lian. Kau terkejut dan menyurut mundur tetapi karena dadanya kena dicerikram tangan Bloon maka bajunya pun robek dan dadanya terbuka. Sebelum dia sempat pulih kejutnya, Bloon sudah menubruknya lagi. Gerakan Beon memang iuar biasa cepatnya sehingga tokoh seperti Ketua Seng Lian Kau pun tak sempat menghindar lagi. Dia berontak sekuat-kuatnya tetapi ah akibatnya. Runyam. Seketika dia seperti dijepit rantai baja yang kokoh sekali sehingga dialung lai dan muntah darah. Dia tak tahu bahwa tenaga sakti Ji Ihsin Kang yang dimiliki Bloon memang tiada tandingnya, dapat memantulkan daya tolak yang aneh. Tenaga dalam Ketua Seng Lian Kau yang dikerahkan untuk berontak itu bahkan malah melanda kembali ke dalam tubuhnya. Dia menderita luka dalam yang parah sehingga sampai muntah darah. Bagus, Bloon, engkau menang, seru lokun seraya lari menghampiri, hai, apa benda hitam di dada sebelah kirinya itu? Tanda petik. Kakek Kelimbung itu terus seluruhkan tangan hendak menjemput benda hitam sebesar buah kelengkeng yang melekat di dada ketua Seng Lian K sebelah kiri. Tetapi sekonyong berhembus angin halus dan tahu dua lokun terlempar beberapa langkah lalu jatuh bergulinggui yang di tanah. Dan saat itu di hadapan Bloon muncul seorang wanita yang mengenakan kerudung muka. Kim Ye Uyong iapaskanlah, dia adalah wengkohmu sendiri, seru wanita itu seraya menudingkan telunjuk jari kaah Bloon. Entah bagaimana Bloon pun lepaskan cengkamannya pada tubuh ketua Seng Lian Kau. Hiang Hiang Niu Chu serempak terdengar teriakan dari Huigong, Ang Bin dan Hoa Sin yang ramai dua menghampiri, Tai Su, Totiang dan Sutai, selamat berjumpa kembali. Wanita itu memang Hiang Hiang Niu Chu. Ia memberi hormat kepada para ketua partai persilatan. Setelah dilepas Bloon, ketua Seng Lian Kau itu pun duduk pejamkan mata. Ia menyalurkan tenaga dalam untuk memulihkan kembali lukanya. Siapakah wanita ini teriak Bloon yang tak mengerti mengapa para ketua partai akrab dan menghormatnya. On Mi Tohut seru Huigong Tai Su, Niu Chu ini adalah mamahmu, Kim Kong Chu. Mamahku? Ah, tidak, Tai Su. Mamahku sudah meninggal, bantah Bloon. Dengan suara tenang dan jelas, Huigong lalu menuturkan semua peristiwa pada waktu Hiang Hiang Niu Chu datang menghadiri malam semelah hiangan peti jenazah Kim Tian Cong. Bloon terlongong-longong. Ye Uyong, tiba dua Hiang Hiang Niu Chu berkata dengan lemah lembut, Aku girang sekali Tian Cong mempunyai putra seperti engkau. Engkau sebenarnya masih mempunyai seorang engkau yang lahir dari lain ibu yalah aku ini. Oh, mah, tiba dua Bloon berlutut membeli hormat. Bangunlah anakku, kata Hiang Hiang Niu Chu dengan air mata berlinang-linang, semua telah berlalu, semoga berlalu pula segala dendam dan penderitaan. Mari kita jelang hari dua kebahagiaan dapat berkumpul kembali. Mah, mengapa engkau melarang aku menyekap ketua senglian kau itu? Tanya Bloon pula. Dia adalah engkau mu atau patra ku yang hilang, jawab Hiang Hiang Niu Chu. Sekalian ketua partai persilatan terkejut dan meminta keterangan. Tai lalat sebesar buah kelengkeng pada dada kirinya, merupakan ciri yang tak dapat diingkari lagi. Dia adalah anakku yang diculik Pak Lian Lo Jin, ketua Pek Lian kau guru dari The Seng Kun karena mengira anak itu adalah putra The Seng Kan. Benar, aku memang putra The Seng Kun, tiba dua ketua senglian kau berseru seraya berbangkit, siapa bilang aku putra Kim Tian Cong? Tanda petik. Aku, sahut Hiang Hiang Niu Chu, engkau. Siapa engkau? Tanda petik. Aku adalah mamahmu, nak. Tidak ketua senglian kau berteriak. Pek Lian Su Choa mengatakan ibuku sudah mati. Dia bohong seru Hiang Hiang Niu Chu dengan nada tergetar, dia telah menculik engkau waktu engkau masih bayi. Apakah buktinya? Masih ketua senglian kau membantah. Tiba dua di udara terdengar suara orang bernyanyi. Dunia memang aneh, lucu sekali yang benar, dikata salah yang salah dianggap benar mungkin ayah tak yakin akan anak tetapi seorang wanita tahu pasti siapakah ayah dari putranya karena dialah yang melahirkannya. Sekalian orang terkejut ketika di gelanggang itu muncul seorang kakek berwajah tertawa. Dengan langkah tenang dia menghampiri ke tempat Hiang Hiang Niu Chu. Bubun, engkau salah seru kakek itu kepada ketua senglian kau, Niu Chu ini memang benar ibumu dan engkau adalah putra Kim Tian Chong Tai Hiap, bukan Deseng Kun. Sudah tentu sekalian orang terkejut mendengar kata dua itu. Lotiang, siapakah Lotiang ini kali ini Hoa Sin segera menghampiri. Engkau tak kenal aku? Ha, ha, Hoa Sin, ku tahu engkau telah mengalami badai penderitaan, tetapi kini badai itu telah berlalu. Lotiang, mohon Lotiareksudi memberi keterangan kepada kami. Oh, Bu Ing Lojin, kemanakah Bu Ing Sin kun tadi? Tiba dua bloon menyeloteh. Sudah ku lepaskan karena dia sudah berjanji takkan muncul dalam dunia persilatan lagi, jawab kakek yang disebut Bu Ing Lojin. Atas pertanyaan Hoa Sin, bloon menerangkan ternyata yang menyambar dan membawa Bu Ing Sin kun tadi adalah kakek itu. Bu Ing Lojin, kata Hiang Hiang Niu Chu, telah lama ku dengar dalam dunia persilatan tentang seorang tokoh yang luar biasa. Beruntung sekali hari ini aku dapat berjumpa. Ah, Niu Chu terlalu merendah diri. Aku pun sudah lama mengagumi nama Niu Chu, sahut Bu Ing Lojin. Sebenarnya aku juga mendapat tugas dari Suhu untuk mencari sumuaiku. Hiang Hiang Niu Chu kerutkan alis. Siapakah Suhu dari Lojin? Tanyanya. Kurasa Niu Chu tentu sudah mengenalnya. Beliau adalah Bu Beng Suhu. Hai tanda seru teriak Hiang Hiang Niu Chu menyurut mundur setengah langkah. Kalau begitu, Lojin ini adalah Suhengku. Bu Ing Lojin tertawa. Jika Sumo Ai mau mengaku aku si orang tua sebagai Suheng, sudah tentu aku merasa gembira sekali. Tanda petik. Suheng, terimalah hormat Sumo Ai, serta merta Hiang Hiang Niu Chu terus mengaturkan hormat. Bubun, Hiang Hiang Niu Chu ini memang mamahmu. Jangan engkau tak kenal adat. Seru Ing Lojin pula. Hektometer, tidak mudah untuk mengaku aku. Coba sebutkan, mana buktinya? Sahut Ketua Senglian Kau. Bu Ing Lojin segera mengeluarkan sebuah bungkusan kain kuning dari bajunya lalu diserahkan kepada Ketua Senglian Kau dan minta supaya memeriksanya. Ketua Senglian Kau membuka bungkusan itu dan membelalak ketika melihat isinya. Sebuah bunga teratai dari batu kemala putih. Itulah pusaka milik Su Chowunya, Pek Lian Lojin dan sekeping emas putih yang tipis berisi tulisan yang diukir. Bunyi tulisan itu menyatakan bahwa Bubun telah diambil secara paksa dari tangan ibunya, istri Desengkun, yang bernama Hiang Hiang Niu Chu. Ketua Senglian Kau terlongong-longong. Tiba-tiba ia berseru, dari mana engkau mendapatkan benda dua ini? Tanda petik. Dari Suhuku, kata Bu Ing Lojin, dalam pertempuran dengan pasukan Beng, Pek Lian Lojin menderita luka dua berat dan diselamatkan oleh Suhu. Tetapi karena lukanya terlalu parah, akhirnya Pek Lian menghembuskan napas. Sebelum meninggal dia telah menyerahkan Kim Long, kantong wasiat, ini kepada Suhu agar menyerahkan kepadamu. Mah, anak telah bersalah, terimalah hormat anak yang putau ini, kata Ketua Senglian Kau seraya berlutut di hadapan Hiang Hiang Niu Chu. Hiang Hiang Niu Chu memeluknya. Selama dua puluh tahun, baru saat itu Hiang Hiang mengucurkan air mata lagi. Mah, benarkah ayahku itu Kim Tian Cong? Tanya Ketua Senglian Kau yang bernama Bu Bun itu. Dengan bar cucuran air mata, Hiang Hiang Niu Chu menceritakan semua kisah hidupnya. Ia menandaskan dengan sumpah bahwa Bu Bun itu memang putra yang didapatnya dari Kim Tian Cong. Adalah karena mengarah Bu Bun itu anak dari The Seng Kun, maka Pek Lian Lojin lalu membawanya lari. Tetapi aku adalah mamahmu maka hanya aku yang tahu jelas siapa sebenarnya ayahmu itu, Hiang Hiang Niu Chu menutup pembicaraan. Jika begitu, semua tindakanku yang kulakukan menurut perintah Sucou Pek Lian Lojin itu salah semua. Dia mengatakan bahwa Kim Tian Cong itu adalah musuh besarku karena telah membunuh ayahku di Seng Kun. Aku harus membalas dendam kepadanya. Itulah sebabnya maka aku lalu mengumpulkan pengikut dan merencanakan untuk mencuri jenayahnya. Oh, Hiang Hiang Niu Chu mendesu kejut, jadi engkau lah yang melakukan pencurian itu? Tanda petik. Sebenarnya aku tak mempunyai rencana sampai begitu. Tetapi Sui Kim San telah menawarkan jasa untuk melakukan pencurian itu. Kemudian dia dapat memaksa Tio Goan Pa untuk mencuri jenajah Kim Tai Hiap. Jahana manusia Goan Pa itu. Mengapa ia mau melakukan perbuatan terkutuk itu? Tiba dua Sian Li berteriak. Sui Kim San telah menjanjikan akan memberinya rahasia dari tempat penyimpanan sebuah pedang pusaka serta harta karun. Dari mana? Tanda petik. Dari kerangka pedang Ceng Leong Kiam, kata Bubun. Oh, tiba dua Ceng Sian Su Tai berseru, jika demikian kerangka itu berisi peta rahasia yang berharga. Aku terlambat mendapatkannya. Apakah Su Tai mendapatkan pedang Ceng Leong Kiam itu? Sekonyong-konyong hauyong Sian Su buka suara. Ceng Sian mengiakan. Dia mengatakan bahwa dia sebenarnya puteri dari Ong Guat Engkau dengan Li Hong Kiat. Oh, Cici, di luar dugaan tiba dua Ouyong Sian Su berlutut di bawah kaki Ceng Sian Su Tai. Aku adalah puteri dari Mama Hong Guat Engkau dengan Ong Heng. Ceng Sian Su Tai terkejut. Ternyata dia dan Ouyong Sian Ju itu saudara seibu lain ayah. Keduanya lalu berpelukan dengan mesra. Bu Kong Chu, sesaat kemudian Ho Asin bertanya kepada Ketua Seng Lian Kau, jadi yang mencuri jenazah Kim Tai Hiap itu Tio Goan Pa sendiri? Ya. Dan siapakah yang membunuh Kuik Su Hengku? Seru Sian. Li. Juga Goan Pa. Dia memang manusia licik. Setelah mendapatkan peta rahasia dalam kerangka pedang Ceng Lui Kiam, barulah dia menyerahkan jenazah suhunya. Setelah itu dia terus melenyapkan diri entah kemana. Di mana jenazah ayahku sekarang bentak bloon. Ketua Seng Lian Kau terbelalak. Ia mengangguk dan tersenyum, adikku bloon, karena tak tahu asal usul diriku, maka aku telah melakukan kesalahan besar karena mencuri jenazah ayah. Tetapi jangan khawatir. Jenazah ayah telah kubalsem dan ku sembunyikan dalam markas ini. Nanti setelah urusan selesai, kita bawa lagi ke luusan. Kim Kong Chu, engkau harus minta maaf kepada engkohmu karena engkau berani melawannya tadi, bisik Hoa Sin. Engkoh, eh, siapa namanya? Aku minta maaf karena berani kepadamu, kera bloon. Engkau benar, bloon. Hiang-hiang Nyo Chu tersenyum dia bernama Bubun tetapi itu salah. Dia harus memakai si ayahnya. Engkau bernama Kim Ye-U Yong dan biarlah di aku beri nama Kim Ye-U Chi. Beberapa ketua partai persilatan itu segera memberi selamat kepada Kim Ye-U Chi. Semua orang bergembira karena keluarga dari Kim Tian Chong dapat berkumpul. Kim Ye-U Chi lalu mengajak sekalian orang gagah masuk ke dalam markas. Dia perintahkan orang untuk mempersiapkan perjamuan besar guna merayakan hari yang bersejarah itu. Tiba dua rombongan Hoa San Pei yang dipimpin oleh Pui Kian, salah seorang Tiang Lopartai itu pun muncul. Disusul dengan rombongan murid dua butong Pei, Siow Lim Pei. Di tengah perjamuan, Hoa Sin angkat bicara. Dia mengatakan bahwa memang sudah menjadi naiuri bahwa kehidupan dunia persilatan itu tak pernah mengenal tenang. Setiap masa tentu timbul pergolakan. Tetapi bagaimanapun, sejak dahulu hingga sekarang, setiap pergolakan tentu akan lenyap karena yang putih tentu akhirnya dapat menindas yang hitam. Kemudian ketua Kepang itu mempersilahkan setiap ketua atau wakil dari partai persilatan, begitu pula tiap hadirin, apabila mempunyai persoalan yang belum beres, supaya diajukan dalam perjamuan agar dapat dipecahkan beramai-ramai. Mumpung saat itu hampir dikata segenap tokoh dua persilatan sama berkumpul. Pui Kian sebagai wakil Hoa San Pei segera berbangkit dan melanjutkan tuntutannya kepada Bloon. Minta pertanggungan jawab pemuda itu atas terbunuhnya Kam Sian Hong, ketua Hoa San Pei. Kembali Bu Ing Lo Jin tampil memberi keterangan. Ketika rombongan Hoa Pangcu, Kim Bloon, Cheng Sian Su Tai dan Pang Tutik menuju ke markas Tian Sukau di Gunung Taisan, bukankah markas besar Tian Sukau hancur? Tanda petik. Benar, Lo Jin, sahut Hoa Sin. Dan sebelum itu, tahukah saudara sekalian di mana Pang Tutik? Tanya Bu Ing Lo Jin. Saat itu Pang Tutik Tai Hiap mengatakan kepada kami hendak melakukan penyelidikan menyusup ke dalam markas Tian Sukau. Tetapi sampai dengan hancurnya markas Tian Sukau ternyata dia tak muncul. Benar, seru Hang Hang To Jin pula, bahkan di antara reruntuk puing markas rahasia Tian Sukau yang amruk itu kami menemukan mayat Pang Tutik. Sian Chai, Sian Chai. Semoga diampunkan segala kedosaan dari manusia dua yang hilaf dan menjadi budak nafsu, seru Bu Ing Lo Jin, semut mati karena gula, manusia mati karena tingkahnya. Bu Ing Lo Jin. Anakku Bloon, buru dua hiang-hiang niocu menyela. Panggilah beliau dengan sebutan supeh karena dia adalah suhengku, ngau? Tanda petik. Supeh, apa maksud kata dua supeh? Bloon mengulang pertanyaannya. Kukatakan manusia mati karena tingkah. Seperti halnya Kang Sian Hang Ketua Hoa San Pei. Dia mati karena dibunuhnya sendiri. Titik. Supeh teriak Bloon. Yang jelas, dong. Kalau memberi keterangan jangan pakai kata dua yang berliku-liku, aku tak mengerti. Baiklah, kata Bu Ing Lo Jin, jelasnya yang mati di gua markas Hoa San Pei itu bukan Kang Sian Hang tetapi sebenarnya Pang Tutik. Sedang Pang Tutik itu sebenarnya adalah Kang Sian Hang. Tanda petik. Sekalian tokoh dua gempar mendengar keterangan itu. Bahkan Bloon terus menjerit. Supeh. Jangan bicara sembarangan. Ini benar dua menyangkut urusan penting karena orang dua Hoa San Pei menuduh aku yang membunuhnya. Aku bicara dengan sesungguhnya, kata Bu Ing Lo Jin dengan nada serius. Selama kalian berada di Gunung Taisan, bukankah beberapa kali kalian melihat bayangan manusia yang muncul lenyap seperti setan? Tanda petik. Hai, apakah itu Supeh sendiri? Teriak Bloon pula. Bu LNG Lo Jin tersenyum lebar, selebar mukanya yang bundar seperti bulan Purnama. Ya, katanya, aku memang mengikuti gerak-gerak kalian. Dan ternyata aku pun mendapatkan hasil yang tak terduga-duga. Oh, apakah itu? Seru Bloon. Mengenai diri Pang Tutik itu, kata Bu Ing Lo Jin. Pada malam itu kulihat sesosok bayangan berkelebat di dalam markas Tian Sukau. Kuikuti dia. Dia masuk ke dalam kamar rahasia di bawah tanah dan walaupun ku tunggu sampai hari menjelang pagi, dia tetap tak muncul. Besok paginya baru aku terkejut ketika mendengar ledakan yang menggelegar. Ternyata markas Tian Sukau telah wancur. Dan di antara sosok dua tubuh yang tertindih tumpukan Pu Ing, ku dapatkan diri Pang Tutik. Ku tolongnya tetapi dia sudah tak mempunyai harapan lagi. Oh, seru sekalian ketua partai penilaian, sungguh kasihan Pang Tai Hiap. Namun setelah ku tutup jalan darah dan ku saluri dengan tenaga dalam, dia masih dapat membuka matu dan mengucapkan pesan yang terakhir. Apakah pesan Pang Tai Hiap? Seru Hoa Sin. Juga rombongan Hoa San Pei tampak tegang dan menumpahkan perhatian. Pesan itu hanya merupakan suatu pengakuan dosa. Pang Tutik mengaku bahwa dia sebenarnya adalah Kamsian Hong, ketua Hoa San Pei. Hai, ngaco belo, teriak puikian, tiang lo Hoa San Pei. Maaf, jika tak ingin mendengarkan keteranganku, aku pun terpaksa tak melanjutkan saja, kata Bu Ing Lo Jin. Hai, orang tua, jangan mengganggu orang bicara. Blon membentak tiang lo dari Hoa San Pei. Kalau engkau tak suka, silahkan tinggalkan tempat ini. Tetapi kami semua ingin mendengar keterangan dari Su Pei. Tanda petik. Sudahlah, Kim Kong Chu, karena khawatir menimbulkan perselisihan, buru dua Hoa Sin melerai, baiknya kita dengar dulu apa yang Lo Jin hendak menceritakan. Setuju atau tidak setuju, baru nanti kita katakan setelah selesai bercerita. Bu Ing Lo Jin pun melanjutkan pula. Kamsian Hong mengaku bahwa dia telah hilaf karena dirancang dendam asmara. Kamsian Hong mempunyai seorang sumoai yang cantik. Diam-diam Kamsian Hong jatuh cinta tetapi sumoainya tidak menyambut. Sumoainya lebih mencintai pang tutik. Sudah tentu Kamsia Hong mendendam kepada pang tutik. Setelah suhu mereka menutup metu dan Kamsia Hong diangkat sebagai ketua Hoa San Pei, diam-dua dia menyusun rencana. Disuruhnya. Sutenya itu ke Gurung Gobi untuk mencari sebuah kitab pusaka Tian Lun Chin Keng Dekuil Buddha Gaya. Kitab pusaka itu telah dijanjikan oleh kepala Kewil Buddha Gaya kepada suhu mereka. Titik. Tanda petik. Pang tutik seorang murid yang patuh. Dia segera berangkat ke Tibet. Setelah dia pergi maka Kamsian Hong pun mulai melaksanakan. Maksudnya dia mulai mempergencar pendekatannya kepada sumoainya. Tetapi karena dengan care halus sampai kasar, sumoainya tetap tak mau, akhirnya hilanglah kesabaran Kamsia Hong. Pada suatu hari dia meniup dupa wangi yang mengandung Bius ke dalam kamar tidur sumoainya. Setelah sumoainya tak sadarkan diri, dia lalu masuk dan melampiaskan nafsunya. Keesokan harinya setelah bangun, sumoai itu terkejut dan tahu apa yang terjadi atas dirinya. Serentak dia menyambar pedang dan mencari Kamsia Hong. Setelah memaki-maki, sumoainya segera menyerang. Kamsian Hong terpaksa melayani. Dia masih mengalah karena merasa bersalah. Tetapi bahunya kena tertusuk pedang, dia pun marah. Akhirnya sumoainya dapat dirubuhkan. Menyadari bahwa perbuatannya itu apabila ketahuan orang tentu akan menimbulkan malu besar, dan khawatir kalau sumoainya akan menyiarkan peristiwa itu, maka Kamsian Hong yang sudah terlanjur basah itu pun mandi sekali. Sumoainya dibunuh lalu diatur sedemikian rupa, seolah-olah telah mendapat kecelakaan jatuh ke dalam jurang lima tahun kemudian pulanglah pang tutik dengan membawa kitab pusaka itu. Dengan hati yang jujur diserahkannya kitab pusaka itu. Di dalamnya selain berisi ilmu pelaharan prana atau pemapasan juga tentang beberapa ramuan obat yang jarang diketahui orang. Di antaranya yang disebut loyang sut atau ilmu merobah raut muka. Setelah berhasil mempelajari dan mendapatkan ramuan obatnya, akhirnya Kamsian Hong lalu melaksanakan rencananya. Memang pang tutik juga menanyakan di mana sumoainya dan dijawab Kamsian Hong kalau sumoainya juga sedang melakukan tugas ke daerah Hun Lam. Demikian setelah matang segala persiapannya, Kamsian Hong berhasil membunuh pang tutik, kemudian dia berganti menjadi pang tutik. Sedang mayat pang tutik setelah dirobah muka dan pakaiannya, dijadikan Kamsian Hong dan ditaruh dalam gua tempat dia bersemedi. Oh, terdengar gemeruh suara para hadirin yang terkejut. Tetapi akhirnya segala perbuatan jahat itu tentu akan menerima ganjaran. Dia hendak meledakan markas Tian Sukau agar semua tokoh dua silat mati tetapi dia sendiri tak menyangka bahwa ledakan itu akan menghancurkan seluruh ruang rahasia sehingga dia sendiri turut tertimbul mati. Oh jadi pang tai hiap yang selama bersama rombonganku itu sebenarnya Kamsian Hong sendiri? Hoa Sin menegas. Ya, kata Bu Ing Lo Jin. Begitulah pengakuan dari dia pada detik dua hendak menghembuskan napas. Dan aku pun telah melakukan pesannya agar jenasahnya dibakar dan abunya dibuang dalam bengawan Hang Ho. Sekalian orang gagah terutama dari pihak Hoa San Pei termangu-mangu. Mereka tak menyangka bahwa Kamsian Hong yang begitu diindahkan dan seorang ketua yang berbudi ternyata melakukan perbuatan yang begitu di luar persangkaan orang. Kiranya hanya kekuasaan asmara yang berpengaruh dapat menyebabkan seorang tokoh seperti Kamsian Hong sampai gelap pikiran. Nah, siapa lagi yang masih mempunyai persoalan supaya dikemukakan, seru Bu Ing Lo Jin. Aku, Lo Jin, tiba Hoa Sin berseru, aku hendak minta tanya di manakah jejak ketua Kepang yang dulu yakni Hang Yat Sin Kei Sumakian? Tanda petik. Oh, Bu Ing Lo Jin menjerit kaget. Tetapi cepat dua dia tenang kembali, Hoa Sin, ku tahu engkau telah melaksanakan segenap kemampuan untuk menjabat ketua Kepang dan engkau pun telah membuktikan dirimu memang tepat sebagai ketua Kepang. Oh tiba-dua ia berteriak. Kenapa Lo Jin? Hoa Sin heran. Ya, aku lupa, kata Bu Ing Lo Jin, hari ini aku harus menemui seorang sahabat di kota Thaili, ah, maaf, aku harus lekas ke sana. Dan inilah Hoa Sin, barang titipan dari Hang Yat Sin Kei Sumakian, ia terus melemparkan sebuah bungkusan lalu melesat keluar dan lenyap dalam kegelapan malam. Sekalian orang tercengang ketika melihat tingkah ulah Bu Ing Lo Jin yang seaneh itu. Yang paling terkejut sendiri adalah Hoa Sin. Ketika membuka bungkusan, ia mendapatkah sehelai kulit kambing yang bertuliskan perkataan. Hoa Sin menjerit sekeras-kerasnya ketika membaca tulisan itu. Ternyata tulisan itu menyatakan bahwa Bu L. N. G. Lo Jin itu tak lain adalah Hong Yat Sin Kei sendiri. Mendengar keterangan itu, gemparlah sekalian orang. Benar dua suatu kejutan. Setelah tenang, Blok On pun mengajukan pernyataan, supaya sekalian orang bantu mencarikan ketiga ekor binatang piaraannya yang terpencar. Oh, jangan khawatir adik Blok On, seru Kim Ye U Chi, ketua senglian kau, ketiga binatang itu memang telah ditangkap orang duaku dan kini berada dalam markas sini. Jika begitu tolong koko keluarkan mereka, kata Blok On. Tak lama anak buah senglian kau membawa keluar ketiga binatang itu. Si monyet, burung Raja Wali dan anjing kuning. Ketiga binatang itu segera menghampiri Bion dan melihatnya. Suasana perjamuan makin meriah dan gembira. Peristiwa dalam dunia persilatan yang sangat mencemaskan, ternyata dapat berakhir dalam suasana yang mengembirakan. Saudara dua sekalian, dalam peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan dewasa ini, baik di Gunung Tai San maupun di Gunung Hang San ini, sejak peristiwa hilangnya jenajah Kim Tai Hiap sampai terbunuhnya Ketua Hoa San Pei, rasanya tiada seorang pun, baik dalam pengalaman, peristiwa, keberanian dan kepandayan, yang dapat melebih keluar biasaan dan kegaiban dari Kim Ye U Yong yang Blok On itu. Maka jika saudara dua setuju, marilah kita nobatkan Kim Blok On Kong Chu sebagai putera mahkota yang menggantarkan tahta kepemimpinan dunia persilatan yang dahulu dipegang oleh Kim Tian Chong Tai Hiap. Setuju. Setuju. Hidup Kim Blok On i hidup pendekar Blok On. Hidup. Hidup. Blok On kaget setengah mati. Tanpa berkata apa dua dia, terus lari keluar tinggalkan perjamuan, lenyap dalam kegelapan malam, sekalian hadirin tercengang. Selesai.